Intro Kehidupanmu adalah kebohongan, mimpi yang kau miliki adalah palsu, tak ada di sekitarmu yang kau pikirkan, tubuhmu dirasuki. Serial horor Turki 1 ini mengisahkan wanita yang baru menikah dan ditinggal mati suaminya. Ia ingin menenangkan diri di tanah kelahiran, namun desa itu menyimpan misteri mengerikan. Episode pertama seri sahipli horor Turki ini dimulai dari bursa dan suaminya yang memasuki rumah baru mereka setelah melangsungkan acara pernikahan. Busra berencana mengunjungi rumah orang tuanya esoh hari dan mengunjungi beberapa saudara terdekat. Erdem sangat setuju dengan hal itu dan ia mengundang ibu dari Busra untuk datang dan menginap di rumah mereka. Acara yang panjang hari itu membuat Erdem bergeringat dan ia berpamitan untuk membasu muka di kamar mandi. Busra dengan tenang menunggu suaminya di sofa ruang tengah. Sementara itu di luar rumah terlihat seorang pria tua mengamati rumah dari Erdem dan bursa dengan tatapan penuh mencurigakan. Busra menyadari jika Erdem terlalu lama di kamar mandi jika hanya sekedar mencuci muka. Ia memanggil suaminya beberapa kali namun tidak mendapatkan respon. Busra mengira jika suaminya itu sedang mandi. Sayangnya Erdem sama sekali tak menjawab panggilan istrinya. Merasa curiga, Busra membuka kamar mandi dan mendapati sang suami telah meninggal. Busra yang bersedih memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya memberi nasihat untuk tidak terlalu lama bersedih. Terlebih lagi, Busra sudah tidur seharian diranjang. Hal itu akan memperburu kesehatannya. Busra sendiri kebingungan kenapa bisa Erdem bunuh diri di hari pernikahan mereka dan selama ini tak pernah ada tanda-tanda yang mengarah ke situ. Sang ibu hanya bisa menanakan putrinya dengan berkata jika semua sudah kehendak Tuhan dan tentu pasti ada alasan kenapa Erdem melakukan hal tersebut. Ibu juga mengatakan jika ia bersedih ketika ayah dari Busra meninggal. Namun ia mencoba merelakan yang sudah mati karena hidup harus terus berjalan. Ia meminta Busra untuk semangat dan kembali ke kehidupannya setelah berbulan-bulan mengurung diri di dalam kamar. Busra mencoba merelakan semua yang terjadi sementara sang ibu akan membuatkan makanan. Busra yang merupakan seorang dokter mencari lowongan di sebuah klinik yang terpencil. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat kelahirannya dulu untuk menjadi dokter di klinik desa tersebut. Ia menuliskan surat untuk ibunya jika ia telah memilih jalan hidup dan ingin memulai dari tempat kelahirannya dulu. Busra berharap ibunya tidak bersedih karena ia ingin memulai hidup dan kembali dalam keadaan yang berbahagia seperti dulu kala. Dengan menaiki kendaraan umum, Busra pun melaju menuju ke tempat kelahirannya yang sudah ditinggalkan semenjak ia masih kecil. Setelah menggunakan angkutan umum, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan taksi dan menempuh waktu sekitar 30 menit. Sopir taksi itu menanyakan keperluan dari Busra datang ke desa tersebut. Busra menjelaskan jika dirinya adalah seorang dokter dan bekerja di klinik yang ada di sana. Ia mengatakan jika dirinya dulu lahir di sana dan tinggal hingga usia 4 tahun. Sementara itu, di desa, Selim tengah mengajar anak-anak di sebuah sekolah. Ali, salah satu anak menggambar hal yang tak biasa. Ketika Selim bertanya isi dalam peti mati yang digambar Ali, anak itu tak tahu dan menjawab kalau dia hanya menggambarnya saja. Bel sekolah berbunyi dan pelajaran pun usai. Di saat yang bersamaan, Selim berpapasan dengan Busra yang memasuki desa itu. Tak berselang lama, Busra sampai di tempat Pak Davut, tetua di desa itu. Sang supir meminta Busra untuk turun terlebih dahulu dan ia akan membawakan kopernya. Baru berjalan beberapa langkah, mobil taksi itu menghilang dan hanya meninggalkan 3 koper milik Busra. Busra kebingungan dengan kejadian itu karena ia juga belum membayar taksi yang ditumpanginya. Seorang pria bernama Aziz menyambut kedatangan dari dokter Busra. Pria itu bekerja di klinik yang ada di desa. Melihat Busra yang kebingungan, Aziz menanyakan apa yang terjadi. Busra menjelaskan jika ia naik taksi dan supir mengatakan akan membawa kopernya. Namun taksi itu menghilang begitu saja. Aziz cukup heran mendengar penuturan dari Busra. Ia mengatakan akan mencari sopir taksi itu nanti. Malam harinya, Selim yang berjalan pulang ke rumah melewati sebuah pemakaman desa. Selim merasakan hawa tak sedap dan perasaan yang ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan wanita dari arah pemakaman. Selim yang ketakutan perlahan melihat sumber suara itu yang berasal dari almarhum ibunya. Ibu Selim menunjuk ke arah batu nisan dan tiba-tiba menghilang. Selim yang penasaran mendekati batu nisan ibunya yang bernama Esma Aileen. Tanah di kuburan itu sudah digali dan meninggalkan lubang yang cukup besar. Selim segera menutup lubang itu dengan tanah yang ada. Selim menemui ayahnya yang sedang merokok santai di depan jendela. Selim memberitahu jika ada hal yang ingin ia bicarakan. Di tempat lain, Pak Davut mengantar Busra ke tempat tinggalnya. Tempat itu merupakan tempat Busra ketika dilahirkan dan sudah kosong selama 4 tahun. Pak Davut menjelaskan jika Pak Nail yang merupakan seorang pandai besi tinggal di rumah itu dan sudah meninggal selama 4 tahun. Bahkan barang-barang sisa pekerjaannya masih di gudang depan rumah. Pada food segera mengajak Busra untuk masuk ke dalam. Pada food menjelaskan jika pemadaman sering terjadi dan ia meminta Busra untuk selalu membawa lampu minyak guna berjaga-jaga. Selain itu, tak ada maling yang akan datang. Jadi, Busra akan aman walaupun membuka pintu semalaman. Busra hanya akan mendengar suara hewan jakal namun hewan itu tak akan berani masuk ke perkampungan warga. Sinyal juga susah didapat namun Busra bisa menggunakan telepon kabel yang akan dipasangkan oleh Aziz. Setelah memberi kunci rumah, Pak Davut bergegas untuk pergi dan membiarkan dokter Busra untuk beristirahat dengan tenang. Selim mendatangi ayahnya dan bertanya kenapa ia tidak diberitahu apa-apa tentang ibunya. Selim mengatakan jika ia melihat ibunya di pemakaman dan seolah memanggil dirinya. Sosok ibu Selim menunjuk ke makamnya yang terdapat lubang besar di sana. Selim sendiri tak mengerti apa maksud dari semua itu. Ia meyakini jika ibunya berusaha untuk berbicara padanya. Sang ayah yang diam saja membuat Selim kecewa karena tak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang ayah justru bertanya tentang lubang kubur sudah ditutup apa belum. Untungnya Selim sudah menutupnya. Ia bergegas kembali ke kamar dan memandangi foto ibunya yang ada di dinding. Busra yang sedang mencuci tangan di wastafal mendapat listrik yang padam secara tiba-tiba. Untungnya di samping cermin itu ada lampu minyak yang bisa segera dinyalakan. Ratakan cermin membuatnya teringat kejadian di mana Erdem Sam suami mati bunuh diri. Erdem mengatakan jika ia tidak akan menyerap pada takdir tanpa Busra. Listrik kembali menyala dan Busra segera masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, Ais menjemput Busra untuk berangkat ke klinik. Sementara Selim menyerami bunga yang ada di rumahnya dan bergegas pergi mengajar. Klinik, tempat Busra bekerja tak jauh dan hanya 15 menit dengan berjalan kaki. Di sana sudah ada Halil, asisten para medis dan juga Hulia yang merupakan seorang perawat. Aziz menjelaskan jika mereka hanya bertiga dan sekarang menjadi empat. Busra cukup terkejut karena perlengkapan medis di klinik cukup lengkap. Selim yang berangkat sekolah dengan berjalan kaki mendapati seorang wanita tengah menyihir gadis kecil. Ketika Selim memergoki itu, wanita tersebut langsung kabur dan Selim segera membawa gadis yang pingsan itu ke klinik yang ada. Di dalam klinik, Busra tengah bergosip bersama dengan Hulia sedangkan Halil berada di luar bersama dengan Aziz. Halil berharap jika Busra betah di desa itu. Aziz sendiri juga berharap demikian. Ia menceritakan jika Busra tinggal di tempat Pak Niel namun Pak Dhafud tidak menceritakan detail yang terjadi. Aziz berniat memberitahu Bursa tentang misteri dari rumah yang ditinggalinya. Halil menolak hal itu dan memberitahu jika semua yang terjadi hanyalah tak hayul semata. Aziz mengatakan jika itu belum terjadi pada Halil maka Halil tak akan percaya namun kengerian itu sudah dialami oleh dirinya sendiri. Ketika Halil menanyakan tentang bagaimana Aziz akan menceritakan kisah seram itu, Selim datang dengan menggedong seorang gadis kecil. Segera gadis itu dibawa masuk untuk diberikan pertolongan. Selim menjelaskan kejadian yang terjadi pada Halil. Untungnya gadis cilik itu hanya mengalami luka kecil di kakinya. Bursa meminta Hulia untuk memberikan infus agar cepat pulih kembali. Bursa pun segera menanyakan apa yang terjadi pada gadis itu. Selim mengatakan jika dirinya tak tahu persis apa yang terjadi karena anak tersebut bukan dari desa mereka. Mereka berdua pun saling berkenalan. Aziz menjelaskan jika busra dokter baru yang dulu berasal dari desa itu juga dan sekarang ia tinggal di rumah Pak Nil. Berdengar hal itu, Selim cukup terkejut dan mendoakan keselamatan dari Bursa. Ia pun bergegas pamit karena harus segera pergi mengajar. Bocil itu pun mulai sadar dan ketika ditanya nama, ia hanya menunjukkan luka di lengannya yang berbentuk huruf Alif dalam huruf Arab. Anak itu pun mempunyai nama Elif. Malam harinya, Bursa meminta Aziz untuk mengantarnya ke rumah Pak Davut. Dalam perjalanan, Aziz kembali menceritakan jika mobil yang mereka tumpangi merupakan milik Davut. Ia menceritakan jika dulu anak Davut mengalami kecelakaan dan kedua cucunya meninggal. Semenjak kejadian itu, Pak Man Davut sudah tak mampu untuk mengendarai mobil lagi sehingga mobil yang ia punya dihibahkan untuk keperluan klinik. Aziz menjelaskan jika Davut belum bisa menerima kematian dari cucunya dan menganggap jika cucunya itu masih hidup. Aziz meminta Bursa untuk bersikap biasa jika Davut memulai membicarakan tentang cucunya. Ketika Bursa tidak mengetuk pintu, ia melihat dua pasang sepatu beserta bola di sana. Bursa pun menceritakan kejadian yang terjadi siang tadi. Kadirannya di rumah Davut adalah untuk meminta izin agar anak itu diperbolehkan tinggal bersamanya. Melihat kondisi anak yang sendirian dan tak ada yang kenal, Paman Davut pun memperbolehkan anak itu untuk tinggal bersama dengan Bursa. Ia mengatakan akan ke klinik esok hari. Ketika Bursa pamit, Davut memanggil Kemal dan Kadir untuk masuk ke dalam. Mereka berdua adalah cucu dari Davut yang sudah meninggal. Bursa mencoba untuk tenang dan melihat Paman Davut memungut dua pasang sepatu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Malam harinya Elif sudah berada di rumah bersama Bursa. Selim datang untuk melihat keadaan. Ia mengatakan jika dirinya sudah melapor ke polisi atas apa yang terjadi. Bursa mempersilahkan Selim untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun berbincang santai membahas masalah dari Elif. Selim segera pulang dan meminta Bursa untuk tidak ragu jika ia memerlukan bantuannya. Ketika tengah malam tiba, Bursa terbangun dan mendapati Elif telah menghilang dari samping ranjangnya. Ia keluar dari kamar dan menemukan perban penuh darah di lantai rumahnya. Terlihat Elif berjalan keluar dari kamar menuju ke padang rumput. Bursa perlahan mengikuti dari belakang. Terlihat Elif mendatangi seorang pria dengan baju berwarna hitam. Elif berada di depan pria itu yang anehnya ia menyiuti gerakan yang sama dengan Bursa. Terlihat sesuatu yang bergerak di belakang dari Bursa yang menuju ke rumahnya. Tiba-tiba Samar-samar suara ring ikan kuda membuatnya terbangun. Dengan tenang, Bursa kembali masuk ke dalam kamar dan ia terkejut karena Elif selama ini masih berada di atas ranjang. Untuk menenangkan diri, Bursa meminum obat penenang. Ia masih kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya. Ketika memandangi foto pernikahannya dengan Erdem, Bursa teringat kejadian di mana dulu Erdem mengatakan jika ayahnya tidak setuju Erdem menikah dengan Bursa. Bursa menanyakan apa yang salah dengannya sehingga orang tua dari Erdem tak menyukainya. Erdem memberitahu jika ibunya mengalami mimpi buruk dan ada orang yang tidak senang jika mereka hidup berbahagia. Bursa menanyakan maksud dari semua itu, apakah mereka tidak akan jadi menikah? Erdem memberitahu jika ia tidak akan menerima takdir tanpa Bursa. Bursa masih sedih jika teringat dengan kejadian yang selama ini menimpa hidupnya. Sementara itu, Selim yang sedang berada di kamarnya melihat serangga besar yang merambat dekat dengan foto ibunya. Dengan menggunakan sebuah gelas, serangga itu ditangkap dan dikeluarkan dari kamar Selim. Pagi harinya, Aziz bersama dengan Avni nongkrong santai di pinggir jalan desa Berderem. Aziz mengatakan jika orang kota datang ke desa mereka yang kumuh. Bahkan, Bursa rela tinggal di tempat Pak Nail. Aziz yang ditawari untuk tinggal di sana pun tak akan pernah mau. Avni yang mendengar hal itu justru kebingungan. Aziz bertanya, apakah Avni belum tahu cerita tentang Pak Nail? Avni sama sekali belum pernah mendengar cerita seram tentang orang itu. Aziz menceritakan dimana setelah putrinya menghilang, Pak Nail menjadi gila. Masyarakat tak banyak tahu, namun Pak Nail mempunyai tiga kuda yang kemudian diracuni sampai mati. Pak Nail tak memberitahukan pada warga jika kuda miliknya telah mati hingga bau bangkai menyeruak dan warga pun mengeluarkan bangkai kuda dari kandangnya. Hingga beberapa malam kemudian, Pak Nail memberitahu jika kuda yang telah mati miliknya pulang pada malam hari dan berbicara dengannya. Sosok yang mirip seperti manusia namun berkepala kuda. Avni pun mempertanyakan kenapa Bursa mau tinggal di sana. Aziz menjelaskan jika Bursa lahir di rumah itu dan tak tahu cerita tentang Pak Nail yang mengerikan. Menurutnya, jika Bursa tahu tentang cerita itu, maka ia akan segera pergi. Orang-orang yang lewat di jalan itu pun masih sering mendengar suara-suara kuda. Tak berselang lama, Selim datang dan menanyakan Aziz yang berada dekat dengan sekolah. Aziz memberitahu Selim jika ia mengambil telepon sekolah yang sudah tidak terpakai untuk dipasang di rumah Bursa sesuai dengan permintaan Pak Mandavut. Selim menanyakan keadaan dari Elif. Aziz memberitahu jika masih belum ada keluarga yang menanyakannya. Jika ada info dari Pak Mandavut, maka Aziz akan segera mengetahuinya. Bursa yang masih tertidur terbangun dengan suara ketukan pintu di rumahnya. Aziz datang dan mengatakan jika ia menjemput Bursa dan Elif serta memasang telepon untuknya. Bursa menanyakan tentang orang yang mencari Elif. Namun Aziz memberitahu jika tak ada seorang pun yang menanyakan keberadaan anak hilang. Aziz memberitahu jika Selim juga mengkhawatirkan Elif. Bursa berharap orang tua Elif segera ditemukan. Sembari memasang telepon, Aziz memberitahu jika ia sebenarnya takut dengan telepon itu. Dikarenakan telepon bisa menjadi teror seperti di film horor. Mendengar lelucon tak lucu dari Aziz, Bursa memilih untuk pergi mencenguk Elif yang masih tidur. Setelah beberapa saat, mereka bergegas pergi ke klinik. Aziz mengamati gudang yang berada di depan rumah seolah gudang itu adalah tempat hangger. Sementara itu, di rumah Pak Davut, mainan berantakan di kamar lantai dua. Pak Davut membawa sepatu milik cucunya untuk dicuci dengan air panas. Tiba-tiba, Pak Davut berbicara ke arah pintu kamar dan memberitahu jika sepatu itu kotor dan harus dicuci. Pak Davut, seolah berbicara dengan cucunya yang ingin memakai sepatu kotor itu. Baru mulai mencuci, terdengar suara kekacauan dari dalam kamar. Ketika diperiksa, kamar berantakan dengan mainan mobil-mobilan yang sudah rusak serta kursi yang berantakan. Ia memanggil Kadir, cucunya yang sudah mati. Davut marah dan meminta Kadir untuk tidak bermain karena sudah besar. Ia menuju ke tirae dan pergi keluar kamar. Ternyata di dalam tirae itu terdapat mayat yang sudah diawetkan. Mayat dari cucu Pak Davut, Kadir, dan Kemal. Kala itu, Pak Davut mendapat telepon dari polisi yang memberitahu jika keluarga dari Elif sudah ditemukan. Sementara itu, Hulia memeriksa kaki Elif dan terlihat luka di kakinya sudah mengering. Ia menanyakan pada Busra, apakah Elif bisa tidur semalaman? Busra mengaku kalau Elif tidur dengan nyenyak sedangkan dirinya sama sekali tak bisa tidur. Di luar klinik, seperti biasa, Aziz dan Halil bersantai. Tak berselang lama, Pak Davut datang memberitahu jika ia sudah tahu keluarga dari Elif. Aziz segera masuk ke dalam memberitahu Busra dan Hulia jika keluarga Elif ditemukan. Busra mendatangi Pak Davut yang memberitahu jika Elif berasal dari desa Karacinarli yang dekat dengan kota dan merupakan anak dari seorang imam di sana. Halil kebingungan karena jarak desa Elif dari tempat mereka satu jam perjalanan. Ia menanyakan apa yang dilakukan Elif di desa mereka itu. Pak Davut tak peduli dan meminta untuk segera disiapkan mobil guna mengantar Elif kembali. Tiba-tiba, Elif berteriak dan membuat Busra panik. Ia segera masuk ke dalam namun Elif terlihat baik-baik saja. Busra merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Di sekolah, Pak Selif mengajarkan matematika pada murid-muridnya. Ia menghampiri Ali dan mengajaknya untuk berbicara berdua setelah pelajaran usai. Di klinik, Busra mengantarkan Elif masuk ke dalam mobil namun Elif terlihat seperti menolak untuk dipulangkan. Busra mengira jika Elif mempunyai masalah keluarga. Halil menenangkan dan membiarkan Elif sampai rumah dan mereka akan segera tahu kelanjutannya. Di rumah Selim, Ayah Selim yang asing memotong kuku mendengar suara istrinya dari lantai dua di kamar bunga. Ketika masuk ke dalam ruangan, Ayah Selim melihat istrinya berada di depan sebuah tali yang menggantung. Istrinya berteriak dan mengatakan jika waktunya akan tiba dan meminta Ayah Selim untuk segera mengatakannya. Ayah Selim yang ketakutan mundur ke belakang hingga pintu tertutup dengan sendirinya. Ketika dibuka lagi, sosok istrinya itu telah menghilang. Di sekolah, Pak Selim meminta penjelasan tentang gambar dari Ali kemarin. Ali menjelaskan jika ibunya sangat sakit dan ia tahu sang ibu akan segera mati. Ali takut jika ibunya mati dan berharap dirinya saja yang mati. Pak Selim memberi nasihat jika kematian bukan suatu hal yang harus ditakuti. Jika kematian hanya terjadi pada beberapa orang, maka itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Namun semua orang pada akhirnya akan mati suatu hari nanti. Selim menyemangati Ali untuk tidak bersedih dan terus tersenyum karena ibu Ali akan terus bersamanya. Namun, Ali masih terus takut jika ibunya mati dan berharap ia saja yang mati. Gambar peti mati yang pernah digambar Ali adalah berisi dirinya sendiri. Pak Selim yang mendengar hal itu merasa kebingungan. Ia hanya bisa mengatakan jika ibu Ali akan sedih jika melihat gambar ini. Ali menimpali perkataan gurunya dan memberitahu jika sebenarnya ia tak ingin menggambar itu. Namun mereka meminta Ali untuk menggambar peti mati tersebut. Pak Selim menanyakan siapa yang dimaksud dengan mereka. Ali menjawab jika mereka adalah cucu dari Muhtar Davud yaitu Kadir dan Kemal. Selain itu, mereka memberitahu jika dokter wanita akan datang ke desa dan dokter itu datang untuk Selim. Di dalam klinik, dua penggosip handal Kadir dan Bibiturkan datang untuk menyambut kedatangan dokter Busra. Mereka menanyakan asal-usul Busra yang katanya lahir di desa mereka. Busra pun membenarkan hal tersebut. Bibiturkan menimpali jika Busra merupakan anak dari Melike dan Abdullah. Hulya memanggil Busra untuk sebuah pekerjaan. Bibiturkan dan Kadir pun pamit pulang takut menggaguk pekerjaan dari Busra. Di saat yang bersamaan, Aziz datang masuk ke dalam ruangan. Busra memberikan borek yang dibawa oleh Bibiturkan untuk dimakan bersama. Aziz memperingatkan Busra untuk berhati-hati ketika berbicara dengan Turkan dan Kadir karena apa yang Busra katakan semua orang bisa mengetahuinya. Hulya memberitahu jika Turkan dan Kadir adalah penggosip handal, maka dari itu ia meminta Busra untuk menemuinya. Busra menanyakan keadaan Elif pada Aziz. Ia mengatakan jika Elif diserahkan kepada polisi dan mereka yang akan mengurus selanjutnya. Selim datang ke klinik menemui Busra. Busra memberitahu jika Elif sudah dipulangkan ke keluarganya. Aziz menyahut jika Elif berasal dari desa Karacinarli. Selim sangat terkejut karena desa itu sangat jauh dari desa mereka. Selim pun menawarkan jika Busra ingin melihat keadaan Elif, ia bisa membawanya ke sana. Selim berniat untuk kembali mengambil mobil namun Busra memaksa untuk ikut ke rumah Selim agar ia lebih tahu banyak tentang desa yang ditinggalinya itu. Mereka berbincang santai menuju ke rumah Selim. Selim bertanya pada Busra tentang desanya ketika ia masih kecil dulu. Busra tak begitu ingat betul namun ia ingat hanya anak-anak berlari dengan dahi bercahaya di gening mereka. Selim pun tahu permainan itu di mana anak-anak akan menempelkan kunang-kunang di dahi dengan ludah dan berlarian kian kemari. Tiba-tiba nenek tua keluar dan mengumpat pada Selim. Ia melarang Selim untuk lewat di depan rumahnya lagi. Selim menjelaskan pada Busra untuk tidak takut dengan nenek dari Aziz. Warga desa sampai menjuluki nenek Aziz dengan hati C gila. Hati C merupakan bidan desa di masa lalu dan mempunyai ramuan herbal dan semacamnya. Entah bagaimana Hati C bisa menjadi gila seperti itu. Sementara Aziz sangat mencintai neneknya dan tinggal bersama di rumah tersebut. Hati C yang saat itu sedang memasak ikan tiba-tiba mendapat gangguan di mana sosok yang menyerupai cucunya memberi tahu untuk tidak mengganggunya. Sosok itu tiba-tiba menghilang dan membuat Hati C ketakutan. Malam harinya Selim dan Busra sudah sampai di desa Karacir Narli. Mereka bertanya pada orang yang berjalan letak rumah dari imam. Orang itu memberi tahu jika mereka harus menuruni bukit dan belokan pertama adalah rumah imam. Hati C masih ketakutan di dalam rumah sendirian. Ketika Aziz datang nenek menanyakan apakah Aziz kembali ke rumah hari ini? Hati C memberi tahu jika sosok itu datang dengan wajah dari Aziz. Aziz pun meminta neneknya untuk beristifar namun nenek justru menyuruh Aziz untuk segera menyingkir dari hadapannya. Aziz yang berada di wastafel terus teringat dengan perkataan dari neneknya itu. Busra dan Selim sampai di rumah dari imam. Mereka mengatakan keperluannya untuk menjenguh Elif. Imam keheranan dan mengatakan jika anaknya memang ditemukan hari ini namun namanya adalah Umran dan bukan Elif. Mereka pun masuk menemui Umran. Namun ketika Busra menyapa gadis kecil itu Umran sama sekali tak tahu siapa Busra. Mengetahui hal itu Busra pun pamit dan bergegas pulang. Busra mengira jika Umran masih trauma namun ia senang melihat anak itu baik-baik saja. Sementara itu di rumah pada food ia sedang makan tengkleng mengalami kejadian tak biasa. Kursi yang berada di belakangnya tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Daging kambing yang berada di depannya juga menghilang dan paman dafud hanya tersenyum melihat kejadian itu. Busra dan Selim pun sampai di desa Berderem. Sebelum masuk ke dalam rumah Busra meminta tolong pada Selim untuk membantunya mencarikan makam ayahnya yang meninggal di desa itu esok hari. Selim tentu tak menolak permintaan Busra dan akan menemani dia esok hari. Ketika Busra masuk ke dalam kamar Selim seolah menyesali sesuatu. Ia ingin mengatakan hal yang mengganjal dan menyusul Busra namun ia menghentikan liatnya itu. Busra menelpon ibunya malam itu untuk menanyakan kabar. Ia memberitahu jika esok hari dirinya akan mengunjungi makam ayahnya. Dari jendela terlihat sosok laki-laki yang berdiri memandangnya dari luar. Selim yang sampai rumah tak langsung masuk ke dalam. Ia pergi menuju ke kuburan tempat ibunya dimakamkan. Salah seorang warga melihat Selim yang melintas jalan itu dan memandang jauh ke pepohonan. Sampailah Selim di sebuah rumah yang sudah terbengkelai. Salah satu jendela rumah itu terlihat menyala lampu berwarna kuning. Selim masuk ke dalam rumah dan mendatangi salah satu kamar yang terdapat Hoja di sana. Hoja langsung tahu jika Selim melihat ibunya lagi. Selim memberitahu jika apa yang dilihat bukanlah mimpi. Hoja mengatakan jika ibu dari Selim ingin memberitahu sesuatu dan ingin Selim untuk datang menemuinya. Hoja juga memberitahu jika ada gadis yang datang dari kota yang telah meninggalkan desa semenjak Selim masih kecil. Selim pun membenarkan hal itu dan ia merasakan ada sesuatu yang tak ia pahami sedang terjadi. Selim juga memberitahu jika anak sekolahnya mengatakan jika seorang dokter datang padanya. Hoja memperingatkan untuk berhati-hati dengan anak-anak karena ada entitas yang mencoba untuk mempengaruhinya. Tiba-tiba nampan di hadapan mereka bergetar. Hoja mengatakan jika Busra akan menentukan takdir dari Selim dan Selim sendiri tak dapat merubah hal itu. Namun peristiwa dan insiden di jalan takdir bisa berubah. Hoja kembali memperingatkan jika mereka tak tahu apa takdir dari Selim. Entah baik atau buruk Selim lah yang akan memutuskan bersama dengan Busra. Jika Selim tidak menentukan takdirnya maka orang lain yang akan mewakili itu dan menyebabkan sebuah kejahatan. Hoja meminta Selim untuk kembali padanya jika ia kembali melihat sosok ibunya lagi. Di alam mimpi Busra berada di tengah-tengah air mancur yang berada di desa itu. Selim berdiri di sana dengan seorang bayi yang menangis. Sosok mengerikan berjalan di belakang dari Busra. Selim mengatakan jika ia tak akan menerima takdir tanpa Busra tiba-tiba. Busra terbangun dan ada sosok kakeknya berdiri di sampingnya. Kakek adalah orang tua yang selama ini mengamati rumah Busra. Kakek meminta Busra untuk tidak takut dan memintanya bangun. Busra kembali bangun dari tidurnya. Busra yang kebingungan mencoba mencerna apa yang terjadi. Setelah mengalami mimpi buruk malam harinya, Busra bangun dan bersiap karena Selim sudah sampai untuk menjemput Busra menuju ke kuburan guna mencari makam sang ayah. Busra memuji Selim yang menjemputnya tepat waktu. Selim mengatakan jika ia tidak bisa telat untuk pergi ke sekolah. Ia hanya mempunyai waktu satu setengah jam untuk menemani Busra mencari makam ayahnya. Sesampainya di tanah pekuburan, Selim memarkir mobilnya dan membawa tanaman pacar air. Ia membawa tanaman itu untuk ditanam di kuburan ayah Busra jika Busra mau. Mendengar hal itu, Busra sangat berterima kasih atas kebaikan Selim. Sembari menyerahkan tanaman yang baru berusia dua minggu itu, Selim mengatakan jika pacar air bisa membawa kebaikan dan melindungi dari kejahatan. Selim berceritaan jika ibunya sangat menyukai tanaman dan ia kehilangan sang ibu ketika berusia 15 tahun. Hal tersebut membuat Selim terobsesi untuk melanjutkan kecintaan ibunya pada tanaman. Ia berniat membawakan bunga pada Busra jika ia mau menerimanya. Tanpa pikir panjang, Busra menerima tawaran Selim tersebut dengan senang hati. Mereka bergegas memasuki area pemakaman dan mencari kuburan dari Abdullah ayah dari Busra yang meninggal ketika Busra berusia empat tahun bertempatan dengan kepergiannya dari desa Berderem. Di saat yang sama, dua penggosip handal, Bibi Turkan dan Kader datang berjalan melintasi area pemakaman. Mereka langsung bergosip melihat Selim dan Busra berduaan. Turkan tak mau langsung menyebarkan gosip kedekatan mereka karena masih terlalu dini. Mereka pun membiarkan Busra dan Selim yang tengah berziarah di makam Abdullah. Selisai berdoa di makam sengaya, Busra menanam pacar air bersama dengan Selim. Mereka saling pandang satu sama lain dan menikmati kebersamaan di tengah kuburan yang sepi dan angker. Selisai melakukan sejarah, mereka berdua menyempatkan untuk berbincang di tanah kosong sebelum kembali bekerja. Selim menceritakan pengalamannya ketika ia masih SD yang tak pernah dilupakannya. Suatu hari, Selim menangkap lalat di taman sekolah. Lalat yang ditangkapnya itu ia masukkan ke dalam sebuah botol. Selim mengoleskan selai untuk memberi lalat itu makanan dan menutup botol rapat-rapat lalu membawanya pulang. Ia mengamati lalat itu sepanjang malam dan ketika pagi menjelang, lalat yang ia masukkan ke dalam botol sudah mati. Selim menangis karena pertama kali ia menyaksikan sebuah kematian. Ia membawa botol itu ke taman dan menguburkan lalat-lalat itu. Selim berdoa dan berharap lalat itu bisa hidup dan terbang kembali. Kesokan harinya, ia menggali tanah itu dan mendapati lalat yang dikubur sudah menghilang. Selim berpikir jika doa yang ia panjatkan berhasil dan lalat itu hidup kembali. Menurut Selim, hal tersebut adalah momen paling bahagia yang pernah ia rasakan. Busra yang mendengar hal itu merasa merinding mendengar cerita yang cukup mengesankan dari Selim. Semenjak saat itu hingga kini, Selim tak mampu membunuh serangga atau lalat karena ia merasa lalat yang dulu mengajarkan tentang kehidupan dan kematian. Busra memuji Selim yang mempunyai cerita keajaiban ketika masih kecil dulu. Namun, Selim memberitahu jika yang dipikir keajaiban berubah ketika ibunya meninggal. Selim memulai menyirami makam ibunya dan berdoa berharap sang ibu bisa hidup kembali. Ia tiap malam pergi ke makam ibunya dan tentu tak terjadi apa-apa. Busra mencoba menenangkan Selim yang bersedih. Selim pun mengajak Busra untuk kembali sebelum mereka terlambat berangkat bekerja. Di tempat lain, Pak Davud mendatangi Pak Hasan yang sedang bekerja menghaluskan permukaan kayu. Kedatangan Pak Davud adalah untuk memberitahu tentang Busra di mana dulu Pak Hasan adalah teman baik dari ayah Busra, Abdullah. Pak Hasan mengatakan jika ia ingat tentang Busra karena usia Busra terpaut 5 tahun dari putrinya yang bernama Rehan. Pak Davud memberitahu jika Busra kini menjadi dokter di klinik desa tempat mereka tinggal. Pak Hasan sangat senang mendengar hal itu dan menyayangkan karena Abdullah tak bisa melihat anaknya menikah. Pak Hasan menceritakan jika sebelum kematiannya, Abdullah bertingkah aneh dan seolah ada masalah yang tak dapat diceritakan. Pada food, kembali bercerita jika Selim menanyakan makam dari Abdullah karena Busra ingin mengunjungnya. Namun ia yakin jika Busra sama sekali tak bisa mengingat bagaimana ayahnya karena Abdullah meninggal ketika Busra berumur 4 tahun. Hasan memberitahu jika Selim semalaman lewat dekat rumahnya dan pergi menuju ke arah hutan. Tanya sekali, namun beberapa kali Hasan melihat Selim berjalan masuk ke dalam hutan ketika malam hari. Ia tak tahu kemana Selim pergi dan khawatir terhadap anak itu. Pada food memberitahu jika ia tak tahu apa yang akan terjadi pada Busra. Menurut pahasan, hal yang terburuk adalah tak tahu apa yang terjadi. Pada food pun bergegas untuk pamit kembali pulang. Di sekolah, Pak Selim mengajarkan pelajaran IPA tentang panca indera. Ketika para murid menjawab satu persatu pertanyaan dari Pak Selim, Ali tiba-tiba mengatakan, Gua harap kau tak menyembunyikan kebenaran darinya dan akan lebih buruk jika ia mendengar dari orang lain. Tiba-tiba... Dia yang dimaksud Ali adalah Busra. Selim teringat dengan perkataan hoja di mana ia memperingatkan Selim untuk berhati-hati dengan bocah di sekitarnya. Para murid kebingungan dengan tingkah Pak Selim yang tiba-tiba bengong. Selim kebingungan dengan kejadian yang baru saja ia alami. Di klinik, Busra bercerita pada Hulia tentang masalah Elif yang ternyata bernama Umran. Ia menceritakan jika Umran sama sekali tak mengenalnya. Hulia yang mendengar hal itu kebingungan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Busra sendiri juga tak mengerti tentang hal itu. Bahkan Umran berbicara dengan baik. Hulia menanyakan, apakah anak tersebut menderita suatu penyakit yang aneh? Sayangnya, Busra yang merupakan seorang dokter belum pernah mendengar ada penyakit dengan gejala seperti Umran. Pada food, terlihat buru-buru mendatangi rumah Afni. Ia meminta daging seperti kemarin dan harus fresh dan tak bau. Afni berusaha mencari dan akan mengantarnya esok hari. Namun pada food, meminta untuk dibelikan malam itu juga dan akan membayarnya jika ada. Afni pun akan mengusahakan dan mencarikan di kabupaten lain. Ayis yang terlihat sedang bersih-bersih didatangi oleh Halil yang berpamitan untuk bersantai di luar. Hulia yang mendengar hal itu segera mengejar Halil dan meninggalkan Busra di dalam ruangan. Melihat Hulia keluar dari klinik, Aziz diam-diam masuk ke dalam ruangan Busra. Busra memulai pembicaraan dan mengatakan jika ia melihat nenek Aziz kemarin ketika bersama dengan Selim. Aziz langsung menebak jika neneknya pasti meneriaki Selim. Aziz mengatakan jika neneknya tidak menyukai Pak Selim. Busra pun bertanya apa yang membuat nenek Aziz tak menyukai Selim. Sayangnya Aziz tak tahu apa yang membuat neneknya suka dan tidak suka pada orang. Bahkan menurutnya neneknya juga tak menyukai ibunya. Namun Aziz menyukai Selim karena Pak Selim tak pernah punya masalah pada siapapun. Ia hanya merasa kasihan pada Selim setelah apa yang terjadi. Busra yang mendengar hal itu pun penasaran dengan apa yang terjadi pada teman dekatnya itu. Aziz pun menutup pintu dan mulai bercerita pada Busra. Empat tahun lalu Pak Manil dan putrinya yang bernama Esra tinggal di rumah milik Busra. Esra tiba-tiba menghilang dan Pak Manil menjadi gila setelahnya. Pak Manil mempunyai banyak kuda dan kuda itu mati dalam semalam. Rumor mengatakan jika kuda itu diracuni oleh Pak Manil sendiri. Pak Manil memberitahu jika kuda miliknya pulang dan berbicara padanya. Ia mengatakan jika kuda-kuda itu tahu di mana keberadaan putrinya namun mereka tak mau memberitahunya. Hingga akhirnya Pak Manil menjadi gila dan bunuh diri dengan menenggak racun tikus. Busra kebingungan dengan cerita mengerikan dari Aziz dan apa hubungannya dengan Selim. Aziz pun memberitahu jika Esra adalah tunangan dari Selim. Busra sangat terkejut mengetahui hal tersebut. Aziz melanjutkan jika tak ada yang tahu tentang Esra selama empat tahun. Aziz tiba-tiba batuk dan melihat mata berubah menjadi kuning seolah telah dirasuki oleh jin. Halil yang mendengar hal itu segera mendatangi Aziz. Bursa yang kesal segera pamit untuk pulang. Halil juga merasa kesal dengan Aziz karena menceritakan omong kosong pada Busra. Selim yang berada di rumah mempersiapkan bunga yang akan diberikan untuk Busra. Busra sendiri sudah berada sampai di depan rumah dan mengamati kandang kuda yang seolah ia merasakan ada kuda di sana. Di depan kudang itu terdapat jimat Nazar Boncugu yang dipercaya sebagai tolak bala. Di dalam rumah Busra merasa kesal karena Selim mencoba menutupi sesuatu darinya. Telepon berdering yang ternyata dari Hulia yang menanyakan kabar dari Busra. Busra mengaku kecewa terhadap Selim. Yang seharusnya Selim tidak menyembunyikan insiden yang terjadi di rumahnya. Malam harinya Selim mendatangi rumah Busra untuk memberikan bunga. Dengan wajah yang masih marah Busra menolak pemberian Selim dan menyuruhnya untuk membawa bunga itu lagi. Selim kebingungan dengan Busra yang tiba-tiba menjadi dingin padanya. Ia pun kembali ke rumah dengan membawa bunganya kembali. Di rumah ayah Selim terlihat kesal karena televisi tak mendapat sinyal. Ia membawa serbet buatan istrinya dan membakarnya di halaman rumah. Selim yang baru pulang melihat sisa bakaran itu dan merasa marah. Ia menanyakan apa yang ayahnya lakukan dengan membakar serbet buatan dari ibunya. Sang ayah hanya diam saja. Selim pun keluar dan ke kamar. Ia berteriak menanyakan apa yang sebenarnya ayah sembunyikan darinya. Selim merasa dirinya diperlakukan layaknya seorang penjahat. Selim merasa mua pada ayahnya. Busra mempaca buku di dekat jendela karena listrik kembali padam. Ketika listrik menyalah ia meminum obat penenang dan bergegas untuk tidur. Di tempat lain malam itu Pak Davut menggali tanah di halaman belakang. Afni datang membawakan daging pesanan dari paman Davut. Afni kebingungan dengan apa yang akan dilakukan Davut dengan daging pesanannya. Davut hanya mengatakan jika ia akan memberi anjing yang lewat di jalan rumahnya. Pak Davut tak memberitahu kebenaran yang sebenarnya sedang ia lakukan. Setelah Afni pergi, Pak Davut segera membawa daging dan tulang ke halaman belakang rumah. Pak Davut mengumpur tulang serta daging pesanannya dan menuangkan darah segar di atas tanah. Di kamar tempat mayat cucunya yang sudah ditaksi dermi, lampu tiba-tiba berkedip. Pak Davut justru tersenyum melihat hal itu dan terlihat bayangan kedua cucunya di jendela. Davut pun bergegas masuk ke dalam, sementara Busra tidur dengan kacau di mana mangkuk jatuh dan buku sudah tersobek beberapa lembar. Selim sendiri terus teringat perkataan Hoja di mana Busra akan menentukan takdirnya. Selim masih tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang Hoja. Ia memilih untuk mematikan lampu dan bergegas tidur. Aziz yang pulang sendiri dari klinik mengalami ketakutan. Ia menabrak botol yang membuatnya merinding. Sesampainya di rumah, Hatice memberikan perangkaian bunga dan menyuruh cucunya untuk menaruh di bawah bantal. Aziz menanyakan, benda apa itu? Namun sang nenek justru marah dan menyuruh Aziz untuk tidak banyak tanya. Hatice memberitahu jika ia kembali melihat Selim dan melarang Aziz untuk dekat dengan orang itu. Aziz hanya bisa menurut perintah neneknya. Sang nenek memberitahu jika Aziz tak akan tahu apa yang telah Selim lakukan. Nenek mengajak Aziz untuk makan namun Aziz yang sudah makan malam menolak ajakan dari sang nenek. Aziz pun menaruh ikatan bunga itu dan bergegas tidur. Baru rebahan badan sebentar, ia mendengar suara neneknya yang memanggil untuk mengajaknya makan malam. Aziz keluar dari kamarnya namun ruang tengah kosong. Ketika masuk ke dalam kamar neneknya, Aziz melihat pemandangan mengerikan. Aziz terkejut melihat neneknya yang asli ada di ruang tengah sedang makan. Aziz tak berminat untuk makan dan kembali ke kamarnya. Ketika malam menjelang, Ali yang sedang tidur terbangun karena ada sosok yang melintas di luar jendela kamarnya. Ia bangun dan mengibas tirai yang kemudian duduk memandangi luar jendela. Suara varie, ibu dari Ali terdengar memanggil anaknya karena sangat ingin melihat wajahnya. Ali hanya tertegun melihat ke arah belakang. Pagi harinya, Pak Selim mengajar biologi tentang makhluk hidup di sekolah. Tak berselang lama, wali murid datang dan mengajak Selim untuk berbicara berdua. Ia mengutarakan kedatangannya adalah untuk menjemput Ali. Selim mengerti jika ada sesuatu yang terjadi dengan ibu dari Ali. Ia menanyakan tentang keadaan dari Farie. Pria itu menjawab jika ibu Ali sakit parah dan hampir meninggal. Ia ingin melihat Ali untuk terakhir kalinya. Pak Selim pun mengerti dan ia akan ikut untuk pergi ke rumah muridnya itu. Di tempat lain, Pak Davut yang tidak pergi dari rumah mendengar suara benda yang pecah. Ia bergegas kembali masuk ke dalam kamar cucunya untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata jendela kamar cucunya pecah dan terlihat sosok mayat kering Kemal dan Kadir berada di luar menuju ke arah peti mati yang ada di depannya. Melihat hal itu, Pak Davut menjadi bingung. Ia mengecek tirai yang ternyata jasad dari cucunya masih ada di sana. Salah satu jasad dari cucunya terjatuh ke lantai. Ketika Pak Davut hendak mengembalikan ke posisi semula, ia teringat perkataan dukun Kefser untuk memberitahu jika benda itu jatuh untuk tidak langsung mengambilnya dan segera menghubungi dirinya terlebih dahulu. Segera, Pak Davut mengambil gelang emas dan menelpon Farhad untuk mengantarnya ke dukun Kefser di desa Gelin Kuyu. Ia memberitahu Farhad untuk tidak memberitahu siapapun kemana mereka akan pergi. Di dalam klinik, Halil dan Nulya kebingungan mendukung kedatangan dari Busra dan Ajis yang sama sekali tak terlihat, sementara waktu sudah siang. Halil mengatakan jika ia tak begitu khawatir dengan Ajis, karena Ajis akan datang dan mengatakan jika ia tak bisa tidur semalaman. Ia lebih mengkhawatirkan Busra setelah Ajis berbicara tentang Esra. Tak berselang lama, Ajis datang dengan mata yang masih mengantuk. Ia mengatakan jika dirinya tak bisa tidur semalam. Hulia cukup terkejut karena tebakan dari Halil benar mengenai Ajis yang tak bisa tidur. Hulia pun memutuskan untuk menelpon Busra. Di rumah Ali, Farhad yang sedang sekarat memandai putranya yang menangis sedih. Selim yang berada di sana mengajak ayah dari Ali untuk keluar. Ia menyarankan untuk membawa Farhad ke rumah sakit. Namun, suami dari Farhad memberitahu jika itu adalah hal yang sia-sia. Dokter sudah angkat tangan mengenai penyakit yang diterita istrinya itu. Selim pun berpamitan dan akan meminta Busra untuk melihat kondisi dari Farhad. Busra sendiri masih belum terlihat di dalam klinik. Hulia yang menelpon pun tak mendapat balasan dari dokter itu. Ia meminta Ajis untuk menjemput Busra. Namun Ajis meminta untuk menunggu 10 menit lagi karena siapa tahu Busra sedang dalam perjalanan menuju ke klinik. Tak berselang lama, Pak Selim datang untuk menjemput Busra. Halil memberitahu jika Busra belum datang. Ia khawatir dan akan meminta Ajis untuk memeriksa. Selim pun menawarkan diri dan ia akan memeriksanya. Sebelum pergi, Halil memberitahu jika kemarin Ajis mengoceh perihal Israel yang merupakan tunangan dari Selim yang kemudian menghilang. Segera, Selim pergi ke tempat Busra. Ia mengetuk pintu dan disambut dengan muka Busra yang masih kesal padanya. Selim meminta bantuan karena orang tua muridnya tengah sekarat menderita kanker dan dokter sudah memperkirakan jika umurnya tinggal 2 bulan lagi. Busra segera bersiap-siap dan meminta Selim untuk pergi ke klinik terlebih dahulu. Sesampanya di sana, Busra segera meminta Ali untuk keluar kamar. Busra akan menyuntikkan obat anti nyeri agar Fahriye tak mengalami kesakitan lagi. Ali memberitahu pada Selim jika ibunya akan mati. Ia meyakini hal tersebut. Pas Selim yang mendengar hal itu tak membantah dan mengatakan jika ia juga kehilangan ibunya ketika berusia 15 tahun dan itu merupakan hal yang tak mudah. Selim meminta Ali untuk lebih pintar dan kuat darinya. Fahriye pun terlihat tenang. Ia berterima kasih pada Busra hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Busra merasa sangat sedih dan memanggil Selim. Dalam perjalanan, Busra bercerita jika perasaannya tidak enak karena Fahriye meninggal dengan menatapnya. Busra merasa kematian dari Fahriye adalah karena suntikan yang diberikannya. Selim menenakan Busra dan mengatakan jika Busra membantu melewati masa-masa terakhir Fahriye dengan damai dan itulah yang terpenting. Busra merasa kasihan pada Ali yang ditinggal ibunya ketika usia masih sangat kecil. Selim hanya bisa berharap anak itu akan kuat menjalaninya karena mereka juga mengalami hal yang sama. Selim pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia mengatakan pada Busra jika dirinya tak sedang berusaha menyembunyikan apapun. Ia hanya tak ingin mengingat sesuatu yang menyedihkan. Selim bercerita ketika ia mengantar Busra pulang malam hari, dirinya ingin mengatakan pada Busra apa yang terjadi, namun ia tak tahu harus berkata apa. Selim akhirnya memilih untuk tidak mengatakan apapun pada Busra. Namun ia tetap ingin mengatakannya karena lambat laun Busra akan tahu. Ia sebenarnya berharap Busra mengetahui darinya dan bukan dari Ajis. Selim mengatakan jika nasibnya malang karena kehilangan ibu di usia 15 tahun. Ia tak mengerti apa yang terjadi, namun menurut rumor di desa ibunya mati gantung diri. Selim tak tahu apa yang menyebabkan ibunya mengakhiri hidupnya sendiri, dan ia hidup dengan kesedihan itu. Dan ketika bertemu dengan Esra, Selim merasakan ada sebuah harapan dalam dirinya. Sayangnya, sehari setelah pertunangan, Esra tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar selama 4 tahun. Setiap ia melewati rumah Busra, Selim merasa aneh dan tak tahu harus berkata apa. Busra pun mulai menceritakan kehidupannya yang tak kalah menyedihkan daripada hidup Selim. Ia selalu mempunyai masalah ketika berhubungan dengan seseorang. Ia bahkan tak pernah menjalin hubungan yang romantis. Hingga ketika Erdem datang, Busra meyakini jika semua akan baik-baik saja. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan itu adalah momen terbahagia Busra. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama dan hanya berlangsung 2 jam hingga akhirnya Erdem mati bunuh diri. Selim cukup terkejut mendengar cerita dari Busra. Sementara itu, Pak Davut mendatangi Kesfer yang tengah membacakan mantra. Ia bertanya apakah Davut sudah menguburkan tulang untuk memberi makan? Keser meminta Davut untuk tidak membeli tulang itu di tempat yang sama dan meminta untuk mengeluarkan tulang yang sudah terkubur. Ia mengingatkan Davut jika apa yang dilakukannya adalah hal yang sangat berbahaya. Keser sedikit kesal dengan Davut dan memberitahu jika anak-anak yang terus Davut lihat bukanlah cucunya. Namun, Davut hanya diam seolah ia tak memperdulikan hal itu. Tiba-tiba, Keser mendapatkan bisikan gaib. Ia menuju ke belakang di mana ada patung manusia dan memberitahu Davut jika sosok-sosok jin yang membantunya menginginkan lebih banyak emas. Segera, Davut memberikan semua emas yang ia bawa pada kepser. Dugun itu menyimpan dalam kotak sembari membaca mantra. Ia memberikan sebuah batu ramuan pada Davut dan menyuruhnya untuk segera pergi. Di klinik, Halil dan Ajis sedang bersantai bersama. Ajis kembali bercerita jika semalaman warga melihat hewan yang sangat besar di sekitar air mancur. Namun, ketika dikejar, hewan itu berhasil lolos dan melarikan diri. Halil yang mendengar cerita itu mengatakan jika warga desa sangat suka mendramatisi cerita. Mulai dari, kelinci putih menjadi gajah hitam ketika berita itu sampai pada Ajis. Ajis pun menjadi bingung. Ia meyakini jika mungkin hanya jakal dan tak mungkin jika itu adalah sosok hantu. Halil pun tertawa mendengar cerita dari Ajis. Namun, Ajis tak masalah jika ada orang yang menertawakannya karena ia sudah banyak melewati hal yang mengerikan dan tak pernah diceritakan pada siapapun. Ajis mengatakan jika makhluk apapun bisa berada di air mancur. Ia menceritakan jika dulu tempat itu merupakan sebuah pekuburan. Beberapa warga desa di masa lalu menggali tanah untuk mencari harta dan mereka menemukannya. Sayangnya, harta yang ditempungkan membawa petaka bagi yang mengambilnya. Orang-orang yang mengambil harta ditemukan terkubur di dekat air mancur dengan tubuh yang patah dan mata yang dicungkil. Empat hoja pun dipanggil untuk mengusir iblis dari sana. Menurut empat hoja, air mancur itu merupakan gerbang menuju ke alam goib. Halil yang tak percaya menanyakan dari mana Ajis mendapatkan cerita itu. Namun, Ajis tak menjawab dan justru memberitahu kalau Imam Yahya menceritakan kisah itu akhir-akhir ini dan mengatakan ada harta karun di sana namun para jin melindungi harta tersebut. Halil membantah cerita itu dan mengatakan jika semua adalah kebohongan. Ketika zaman perang, orang kafir yang kalah perang menyembunyikan harta mereka di petanakan babi dan menyebar rumor yang mengatakan jika harta itu dilindungi oleh jin. Sehingga tak ada orang muslim yang mendekat ke sana. Halil meyakinkan Ajis jika semua cerita itu adalah sebuah kebohongan semata. Halil sangat kesal dengan Ajis yang juga menceritakan kisah bohong pada Busra dan meyakini jika Busra akan menganggap orang di desa adalah orang gila. Ajis mengatakan jika ia tak akan pernah bercerita pada Busra lagi meski dokter itu memintanya. Ia juga menambahkan jika sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan dokter itu. Halil sama sekali tak percaya dan justru menduk kalau Ajislah yang sebenarnya aneh. Di rumah Fahriye, Imam Yahya mengatakan untuk segera mengubur jasad Fahriye karena hal itu sangat buruk jika ditunda-tunda. Terlebih lagi ada anak kecil di dalam rumah yang akan membuat takut. Sayangnya suami dari Fahriye tak bisa melakukan itu karena kerabat sedang dalam perjalanan datang. Imam pun menyerahkan semuanya pada suami Fahriye. Ali yang berada di dalam kamar kembali menggambar namun kali ini tangannya seperti bergerak dengan sendirinya. Gambar seolah laki-laki dan perempuan dan juga air mancul desa berada di sebelahnya. Sebulan dari dukun kesfer, Pak Davut segera mengeluarkan tulang belulang yang ia kuburkan semalam. Ia bergegas masuk ke dalam kamar dan melumurkan minyak dari kepser. Secara perlahan, Pak Davut memperdirikan jasad dari cucunya itu. Di klinik, Hulia mengajak Busra untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Sayangnya, Busra harus menolak tawaran itu karena ia tak mau bertemu dengan keluarga Hulia dalam kondisi yang bersedih. Sebagai gantinya, Busra mengajak Hulia untuk makan bersama di rumahnya. Hulia pun setuju dengan hal itu karena Aziz juga sudah membelikan pesanan dari Busra yang berupa bahan makanan. Di dalam, Aziz yang sedang bersih-bersih mulai bersikap aneh dengan Busra. Ketika Busra hendak mengganti uang belanja, Aziz menolak. Busra tetap memaksa dan Aziz juga memaksa untuk memberikan kembalian. Sore harinya, mereka pun bergegas ke rumah Busra untuk makan malam bersama dan mengobrol santai. Di depan rumah Busra sudah ada bunga dari Selim. Hulia cukup terkejut mengetahui jika Selim sangat perhatian pada Busra. Ali duduk termenung menatap keluar jendela rumahnya. Pak Selim mengajak Ali untuk jalan-jalan keluar namun Ali justru memberikan gambar pada Selim. Ia mengatakan jika gambar itu merupakan Pak Selim dan dokter Busra yang berada di air mancur desa. Ali menolak untuk diajak keluar karena ia sedang ingin sendiri. Akhirnya Selim pun pergi menuju ke air mancur desa itu sendirian. Ketika ia berjalan mendekat ke arah pohon, Selim melihat dua anak kecil di sana dan anak itu mengeluarkan ektoplasma yang menuju ke arah pohon. Selim yang melihat kejadian mengerikan itu pun berlari ketakutan menjauh dan pulang ke rumah. Sementara itu Hulia dan Busra asik bercerita. Busra memberitahu jika ia menyukai Halil karena dapat dipercaya. Hulia menceritakan masa lalu Halil di mana dulu Halil merupakan perawat di rumah sakit kabupaten. Ia mempunyai istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Halil menemukan istrinya berselingkuh dengan sepupunya sendiri. Hal itu membuat Halil menjadi sangat stres dan tidak bunuh diri. Untungnya ia bisa menanakan diri dan kembali ke desa. Sayangnya permasalahan tak cukup sampai di situ. Mantan istri Halil justru menyebar rumor jika Halil sendirilah yang menginginkan istrinya berpacaran dengan sepupunya. Untungnya saudara laki-laki dari mantan istri Halil membawanya pergi sehingga rumor itu menghilang dengan sendirinya. Kondisi Halil menjadi sangat bersedih dan Hulia terus menghiburnya hingga mereka semakin lama semakin dekat. Dering telepon berbunyi yang ternyata selim menelpon Busra untuk menanyakan kabar. Busra bercerita jika ia sedang bersama Hulia dan mengobrol santai. Hulia pun iseng-iseng hendak meramal Busra menggunakan cangkir kopi. Sayangnya cangkir itu justru pecah dan menjadi berantakan. Hulia memberitahu Busra tentang liatnya itu. Busra mengatakan orang yang tak bisa diramal konon tak akan mempunyai masa depan. Hulia pun mengatakan pada Busra untuk tidak berkata demikian. Hulia pamit pulang karena hari sudah semakin malam. Busra yang hendak tidur memandangi bunga pemberian dari selim. Ia juga menyimpan foto pernikahannya di dalam lemari kecil dan menguncinya. Sementara itu Ali masih terbangun di tengah malam. Ia melangkah ke petimat ibunya yang berada di ruang tengah. Ali memandangnya peti itu dan sosok ibunya berada di pojok ruangan. Ali terkejut ketika mendengar suara ibu yang memanggilnya. Pagi yang cerah di desa Berderem, seorang penggembala kambing dikejutkan dengan mayat anak kecil yang tergeletak tak bernyawa di dekat air mancur angker. Pada food mendatangi selim dengan wajah yang kebingungan. Selim bertanya apa yang terjadi. Pada food memberitahu jika hal buruk telah terjadi. Aziz terlihat bersantai di samping klinik. Sementara Busra dan Hulia mengobrol perihal Fahriye yang ditunda untuk dikuburkan hanya karena menunggu kerabat. Menurut Busra, hal itu cukup mengerikan terlebih lagi di dalam rumah itu ada anak kecil. Hal itu bisa memicu trauma di masa depan. Hulia yang mendengar hal itu pun setuju dengan pendapat dari Busra. Halil yang tengah mengisi tekat tikis hilang mendapatkan telepon dari polisi. Ia bergegas memberitahu Busra jika ada mayat anak kecil di dekat air mancur dan mereka meminta Busra untuk memeriksanya. Busra yang mendengar hal itu sangat terkejut. Ia segera bersiap-siap pergi ke air mancur dan akan diantarkan oleh Aziz. Di lokasi kejadian sudah banyak warga desa yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Selim mencoba menenangkan ayah dari Ali yang terlihat sangat bersedih. Mayat anak kecil yang ada di sana adalah Ali yang baru saja kemarin ditinggal mati oleh ibunya. Tak berselang lama, Aziz dan Busra datang. Aziz tak mau keluar dari mobil karena menurutnya berada di dekat sana terlalu menakutkan. Busra yang keluar dari mobil terkejut dengan lokasi kejadian. Kepalanya menjadi pusing dan pandangan berputar-putar. Busra mencoba untuk tenang dan mendekati mayat yang ada di sana. Pada food datang mendekat pada Busra. Pihak polisi meminta Busra untuk memerisah penyebab kematiannya karena kepolisian sendiri tak tahu apa yang terjadi. Busra membuka koran yang menutupi wajah Ali dan terlihat luka memar di sepanjang wajah anak kecil itu. Pengkusi bandal, bibiturkan dan kader ada di belakang Busra dan melihat wujud dari Ali. Belum sempat diperiksa oleh Busra, ia justru jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Selim yang berada di sana segera mendatangi Busra dan membangunkannya. Sesaat setelah Selim menyentuh tangan Busra, ia terbangun dengan mata kuning seperti iblis ada di dalamnya. Bibiturkan melihat kejadian mengerikan itu. Ia akan menyembarkan gosip tentang dokter tersebut sebagai bahan omongan tetangga. Dari kejauhan, Hatice berteriak dan menuduh Selim jika pria itulah yang telah membunuh Ali. Aziz yang berada di dalam mobil terpaksa keluar ketika melihat sang nenek ada di sana dan berteriak menuduh yang bukan-bukan pada Pak Selim. Pada food, turut menenakan Hatice dan menyuruh Aziz untuk membawa neneknya pulang ke rumah. Sementara Busra dibawa oleh Selim dengan mobilnya kembali ke dalam klinik. Sebelum turun, Busra mengukapkan keresahannya setelah melihat jasad Ali. Ia bertanya pada Selim apa yang sebenarnya terjadi. Selim sendiri mengatakan jika ia tak tahu pasti. Seorang penggembala menemukan mayat Ali dan kemudian melaporkannya pada Pak Davud. Polisi akan menyelidiki semua yang terjadi. Busra tak setuju dengan penyelidikan itu karena sebaiknya Ali lekas dimakamkan. Selim tak bisa berbuat apa-apa bahkan tak ada yang mengetahui kapan Ali pergi meninggalkan rumah. Busra semakin kebingungan dan merasa dilema. Tempat yang ia mimpikan sejak kecil adalah air mancur itu. Busra berpikir jika mimpi yang dialaminya selama bertahun-tahun adalah sebuah pertanda yang akhirnya mengarah pada kematian Ali. Ternyata Selim juga memimpikan hal yang sama dengan Busra. Dokter itu menambahkan jika ia merasakan perasaan yang aneh ketika Selim menyadarkannya dari pingsan dekat air mancur. Selim juga merasakan hal yang sama namun ia masih tak mengerti apa yang terjadi. Busra pun pamit untuk kembali masuk ke dalam klinik. Bibi Turkan dan Kadir yang tengah masak tomat mulai bergosip. Turkan memberitahu pada punakannya jika ia melihat mata dokter itu sama seperti mata setan. Selain itu, semenjak kehadiran Busra di desa mereka, suasana menjadi tidak damai dan banyak kejadian tak masuk akal. Mulai dari seorang gadis yang ditemukan oleh Selim hingga sekarang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Turkan menambahkan jika ada sebuah kutukan yang melekat pada diri Busra. Kadir memberitahu jika Fahdiye meninggal yang kemudian disusul oleh anaknya yang meninggal keesokan harinya. Menurutnya, Ali tidak akan ke air mancur sendiri dan pasti ada orang yang membawa anak itu ke sana. Bibi Turkan memperingatkan Kadir untuk tidak dekat-dekat dengan Busra karena kejahatan akan menempel pada mereka. Sementara itu, ayah Selim, Pak Cemal menanyakan kedatangan dari Pak Dafut pagi itu. Selim memberitahu jika Ali ditemukan meninggal di dekat air mancur dan masih belum diketahui penyebab pematiannya. Selim bergegas pamit karena ia akan segera menghadiri pemakaman dari Fahdiye. Sementara itu, Aziz yang mengantar neneknya pulang langsung mendapat omelan dari Hattice. Wanita itu meminta cucunya untuk tidak dekat dengan Selim dan mengatakan jika Selim adalah iblis yang telah membunuh Ali. Aziz merasa bingung dan ia menanyakan masalah apa yang terjadi hingga sang nenek sangat membenci Selim. Selain itu, menurutnya Selim tak akan membunuh Ali karena Selim adalah guru dari anak itu. Nenek meminta Aziz untuk duduk karena ia akan memberitahu sesuatu. Namun Aziz menolak dan beralasan akan berangkat kerja. Ia meminta neneknya untuk menceritakan malam nanti. Di klinik sendiri, kedatangan seorang gadis bernama Rehan anak dari Pak Hasan. Ia meminta resep pada Hulia dan ingin bertemu dengan Busra. Hulia pun mengantarkan Rehan masuk ke dalam ruang dokter. Rehan malu-malu ingin menceritakan masalahnya. Ia meminta Busra untuk tutup mulut terhadap masalah yang terjadi karena jika tersebar, maka akan menjadi masalah yang besar. Rehan memberitahu jika ia tengah hamil di luar nikah, kedatangannya ke dokter itu adalah untuk melakukan aborsi. Busra memberitahu jika ia tak bisa melakukan itu. Rehan harus pergi ke rumah sakit di kota. Mendengar hal itu, Rehan menjadi sangat bersedih. Ia merasa ditipu oleh pasangannya yang berjanji akan menikahinya. Busra menanakan Rehan dan bersedia menemani untuk pergi ke rumah sakit esok hari. Rehan pun pamit pulang bersamaan dengan Aziz yang datang ke klinik. Halil berpamitan menghadiri pemakaman dari Fahriye. Ketika pemakaman selesai dikelar, Selim kembali melihat ibunya di kuburan itu. Ia teringat kembali perkataan hujaburhan yang menyuruhnya untuk datang lagi ketika Selim melihat ibunya. Kader yang tengah mencuci bersama tetangga mulai menyebarkan gosip di mana Busra telah dikutuk dan di dalam tubuhnya ada jin yang bersemayam. Selain itu, desa menjadi tidak tenang setelah kedatangan Busra. Kader terus menghasut jika hal-hal mengerikan yang terjadi di desa mereka akhir-akhir ini adalah karena kedatangan Busra di desa mereka. Ia juga meminta mereka untuk tidak mendekati dokter itu karena jika tidak maka mereka akan terkena kutukan mengerikan. Di dalam klinik, Hulia mendatangi Busra untuk berbahasa-bahasi kembali perihal alih. Busra sangat mengutuk siapapun orang yang melakukan hal mengerikan itu pada anak kecil. Hulia sangat setuju dan ia juga menanyakan apa yang Reyhan bicarakan dengannya. Busra awalnya tak mau memberitahu namun ia akhirnya mengatakan jika Reyhan telah hamil dan ingin melakukan aborsi. Hulia cukup terkejut dan mengatakan akan terjadi masalah jika warga desa tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Aziz yang merupakan pacar dari Reyhan dan orang yang telah menanam benih pada gadis itu meminta bertemu Reyhan di belakang toko kelontong. Ia memaksa gadis itu untuk menemuinya hingga membuat halil yang berada di dalam klinik cukup curiga. Siang itu, Sally menelpon Busra dan menanyakan kabarnya. Ia ingin mengajak Busra untuk pergi esok hari. Kadir merasa kesal melihat suaminya Suat yang tukang mabuk hanya tidur di atas meja. Adonan yang berada di nampan berubah menjadi cairan hitam yang menjijikan. Dilemparnya adonan itu dan ternyata masih sama dan terlihat seperti adonan makanan. Bibi Turkan datang dan menanyakan apa yang terjadi. Kadir masih melongo dan tak mengerti apa yang baru saja ia alami. Selain itu, Suat suaminya juga sudah menghilang dari sampingnya. Kadir menanyakan pada Bibi Turkan kemana suaminya pergi. Turkan memberitahu jika Suat masih belum kembali semenjak pergi setengah jam yang lalu. Kadir menjadi semakin kebingungan. Ia merasa ada sosok yang menghantuinya. Sementara itu, Aziz menanyakan pada pacarnya Raihan kenapa datang ke klinik. Raihan mengatakan jika ia sudah memberitahu Busra dan akan pergi ke dokter dalam satu atau dua hari. Aziz marah mendengar hal itu dan mengkhawatirkan jika ada yang mengetahui tentang kehamilan dari Raihan, maka mereka berdua bisa celaka. Raihan menagih janji Aziz yang berkata ingin menikahinya. Aziz tak bisa menjawab. Raihan merasa tertipu selama ini. Yang Aziz inginkan adalah lari dari tanggung jawab dan kembali berjanji pada Raihan jika dirinya akan menikahinya. Aziz juga mengancam Raihan untuk tidak berbicara pada siapapun. Busra yang sedang makan malam di rumah mendapat tamu dari Pak Davut. Anaknya setelah masuk dan duduk Pak Davut hanya bengong. Setelah beberapa kali Busra memanggil, barulah Pak Davut sadar. Ia menanyakan perihal Busra yang tahu tentang permasalahan dari Israd anak dari Pak Nail. Pak Davut mengatakan jika sebenarnya dirinya ingin memberitahu Busra namun khawatir gadis itu menjadi ketakutan. Ia mengatakan jika Isra berada di kota sebelah dan aman. Menurutnya, hati saya telah membuat Isra menjadi gila dengan membisikkan hal yang tak benar. Ia bersik keras jika Isra dan Selim tak boleh menikah dengan mengatakan jika Selim diselimuti awan hitam. Hal itulah yang memicu Isra pergi kabur dari rumah. Terdengar suara keributan dari arah dapur. Ceret kopi milik Busra terjatuh dan tumpah. Bursa yang mengecek itu cukup terkejut dan kembali menemui Pak Davut. Namun, pria itu sudah menghilang. Ia pun mencari kemana-mana namun tak ketemu. Akhirnya, Busra menelpon dan ternyata Pak Davut sedang tidur di rumahnya. Ia yang ditelepon Busra kebingungan karena selama ini dirinya tidur dan tidak pernah pergi kemana-mana. Dari luar rumahnya terlihat seorang jin yang mendekati ke rumah Busra. Hatice yang berada di rumah membuat sebuah jimat. Is pulang dengan wajah yang bingung. Ia menanyakan tentang dukun bayi saran dari neneknya. Hatice mulai turiga pada cucunya dan bertanya tentang hal tersebut. Is pun akhirnya mengaku jika ia telah mengambili anak dari Pak Hasan, Reyhan. Hatice terkejut mengetahui hal tersebut. Ia memarahi cucunya karena jika paman dari Reyhan tahu mereka bisa diusir dari desa. Hatice memberikan jimat pada Is dan menyuruhnya untuk memakai secara terus-menerus dan menjauhi salim. Sosok jin berdekati rumah dari Bibi Turkan. Malam itu, Bibi Turkan mendapat mimpi buruk. Sosok kader ada di depannya dengan wajah mengerikan dan ketika bangun, sosok itu menghilang. Namun tiba-tiba... Bibi Turkan mengikup parah dan dibangunkan oleh kader. Ia memberitahu kader untuk tidak membicarakan tentang busra lagi. Kader pun mengerti dan mengatakan jika ia juga mengalami hal yang sama. Salim kembali menemui Hoja Burhan. Salim menanyakan maksud dari ibunya yang menampakkan diri padanya. Hoja hanya menjawab jika ibunya ingin Salim datang padanya. Dan ia juga ingin Salim datang kepadanya. Hoja Burhan bertanya apakah Salim ingat ketika pertama kali mereka bertemu. Salim ingat waktu itu ketika ibunya baru saja meninggal dan Hoja selalu ada di sisinya dan selalu memberinya kekuatan. Hoja memberitahu jika apa yang terjadi mempunyai alasan tersendiri. Selim bercerita jika dirinya mengalami hal aneh dan ia sama sekali tak bisa memahaminya. Mulai dari Fahriye yang meninggal dan kemudian Ali menggambar di mana dirinya dan busra berada di air mancur dekat dengan pohon arah. Dan di hari berikutnya Ali ditemukan tewas di sana. Hoja mengatakan jika ada hubungan terkutuk antara Salim dengan busra. Salim sama sekali tak mengerti. Hoja memberitahu jika ibu Salim mempunyai rahasia yang dibawanya sampai mati. Agar Salim bisa memahami tentang dirinya sendiri, Salim harus tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Busra yang kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya mencoba bertanya pada sang kakek yang ada di dalam foto. Busra menyadari jika ada hal-hal aneh yang menyelubunginya selama ini. Dari luar kamarnya terdengar suara rangan yang cukup keras. Perlahan busra keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Di depan kandang depan rumahnya, ia melihat sosok kakek Fani yang meminta busra untuk mendekat. Tanpa merasa curiga, busra berjalan mengikuti sosok kakeknya yang masuk ke dalam kandang. Bukan sang kakek yang dilihat busra di dalam sana. Melainkan sosok Salim yang berjongkok mengantakan jika ada hubungan terkutuk antara mereka berdua. Perkataan itu terus diulang-ulang sehingga membuat busra semakin penasaran. Tiba-tiba Kejadian mengerikan yang dialami oleh busra membuatnya jatuh pingsan. Tak berselang lama, busra kembali terbangun dari pingsannya dan kebingungan dengan apa yang telah ia alami beberapa saat yang lalu. Sementara itu, Salim yang baru kembali ke rumahnya dan masuk kamar mendapati bingkai foto ibunya yang rusak dengan sendirinya. Salim memperbaiki bingkai sang ibu dan ia kembali teringat perkataan dari Hoja yang memberitahu Salim untuk berbicara dengan ayahnya. Hoja menyuruh Salim untuk meminta Cemal berbicara tentang kebenaran ibunya. Salim bergegas menyambangi kamar ayahnya. Ia membangunkan Cemal yang tengah tidur dan memaksanya untuk bercerita tentang apa yang ia tutupi selama ini. Salim terus berteriak dan memaksa sang ayah untuk bercerita. Cemal yang baru bangun terkejut dan ia juga melihat sosok Esma berada di belakang Salim. Busra yang sudah berada di kamar segera membasuk kakinya menggunakan air hangat. Ia merasakan ada yang aneh dengan kaki kanannya. Noda hitam muncul dari petisnya dan melebar dengan sangat cepat. Namun anehnya, noda hitam itu menghilang seketika membuat Busra semakin tak mengerti apa yang ia alami. Pak Cemal pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semua kejadian dimulai dari 4 tahun sebelum Salim lahir. Esma hamil yang kemudian jatuh sakit secara tiba-tiba. Hal itu membuat Esma mengalami keguguran ketika usia kandungan menginjak 7 bulan. Kehidupan yang awalnya bahagia menjadi suram seketika. Esma sendiri hampir tak bisa terselamatkan dari penyakit itu. Namun, kejadian yang paling menyedihkan adalah ketika Esma difunis tidak akan mempunyai anak lagi. Salim yang mendengar hal itu sangat terkejut. Cemal mengatakan jika setelah kejadian itu, seolah awan gelap menyelimuti kehidupan mereka. Bahkan, Cemal dan Esma tak saling berbicara dan seperti dua orang asing dalam rumah. Hingga suatu malam, Esma terbangun dari tidurnya dan beranjak pergi mengatakan jika ia mau keluar. Ketika Cemal bertanya hendak kemana, Esma hanya memberitahu jika dirinya akan pergi berdoa dan hal-hal baik akan terjadi. Cemal tak pernah tahu kemana istrinya pergi dan apa yang ia lakukan. Hingga beberapa hari setelahnya, Esma membangunkan Cemal dan memberitahu jika mereka akan mempunyai bayi. Cemal yang kebingungan mencoba untuk memahami dan ia juga pertama kali melihat senyuman di wajah istrinya setelah bertahun-tahun. Kelahiran Selim menghilangkan awan gelap yang ada di dalam kehidupan mereka. Cemal sendiri mengaku kebingungan namun sekaligus senang dengan apa yang terjadi. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hari demi hari, Esma menjadi semakin aneh. Suatu malam, Cemal terbangun dan mendapatkan istrinya sudah tak ada di atas ranjang. Ketika dicari, Esma duduk di dekat tangga dengan Selim kecil ada di pangkuannya. Ia berbicara menatap diding dengan bahasa yang Cemal tak mengerti. Cemal bertanya pada istrinya tentang apa yang sedang dilakukannya. Namun, Esma hanya menjawab jika ia sedang berdoa. Hal-hal aneh tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali hingga Cemal mulai menganggap jika itu adalah hal biasa. Ia mengira jika itu merupakan bentuk hubungan antara Esma dengan Tuhannya. Tahun demi tahun berganti hingga pada suatu malam hal mengerikan terjadi. Saat itu, Selim sedang bermain di luar. Esma mendatangi dirinya dan mengatakan jika Cemal bukanlah ayah dari Selim. Mendengar penuturan dari ayahnya, Selim sangat terkejut bukan kepalang. Ia berpikir keras jika bukan anak ayahnya, anak siapakah dirinya. Cemal melanjutkan cerita di mana Esma mengunci diri di dalam kamar. Selim menanyakan apa maksud dari semua itu. Selim mengira jika ibunya selingkuh dan bercinta dengan pria lain. Cemal melanjutkan ceritanya di mana ketika ia berusaha membuka kamar, Esma terlihat seperti kerasukan dan mulai berbicara sendiri. Esma mengatakan jika ia berharap Kesfer mendapat kutukan dari Tuhan. Dan di saat itu, Cemal pun menemukan sang istri telah bunuh diri. Selim pun bertanya siapa Kefser yang dimaksudkan oleh ibunya. Sayangnya Cemal sendiri tak tahu siapa Kefser itu. Ia selalu menjemunyikan apa yang sebenarnya terjadi pada semua orang. Cemal menegaskan jika istrinya adalah wanita yang setia. Namun sayang, ia sama sekali tak mengerti apa yang Esma bicarakan. Cemal berkata pada Selim jika Selim adalah anaknya dan itu yang terpenting baginya. Cemal tak pernah memberitahu pada orang-orang jika Esma tewas karena gantung diri. Sayangnya, wajah dari jenazah Esma terlihat mengerikan karena tercekik hingga akhirnya orang-orang tahu apa yang terjadi. Rumor tersebar hingga akhirnya terdengar sampai ke telinga Selim. Selim merasa senang bisa mendengar cerita lengkap dari ayahnya sendiri. Cemal memberitahu jika ia merasa gila karena selalu kemendam rahasia itu selama puluhan tahun. Ia mengatakan jika istrinya datang dan meminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Selim pun mengerti apa yang ayahnya katakan karena ibunya juga memperlihatkan diri padanya seolah ingin memberitahu sesuatu. Pagi harinya, Hulia dan Halil berkencan berdua di sebuah rumah makan. Hulia khawatir jika ada orang desa yang melihatnya dan melaporkan pada sang ayah. Halil menanakan Hulia dan mengatakan jika ia akan segera berbicara dengan ayah Hulia perihal hubungan mereka berdua. Hulia memperingatkan Halil jika dirinya harus berbicara sendiri terlebih dulu pada sang ayah. Halil pun bertanya tentang kedatangan Rehan ke klinik. Ia penasaran apa yang terjadi. Sayangnya, Hulia tak mau memberitahu takut jika semua akan bocor dan menjadi perbincangan di desa. Halil mengukapkan kecurigaan tentang hubungan Rehan dengan Ayis. Hulia pun akhirnya bercerita jika Rehan tengah hamil. Halil yang mendengar hal itu cukup terkejut. Ia merasa Aziz telah menipu gadis bolos itu. Hulia memberitahu jika Rehan ingin menggugurkan bayinya. Tak berserang lama, Pak Man Hasan menelpon Hulia dan memberitahu jika Rehan keracunan makanan. Segera mereka berdua menyudai kencan dan bergegas berji menuju ke rumah Rehan. Di waktu yang sama, Selim mendatangi rumah pada food untuk membejarakan sesuatu. Ia mempersilahkan Selim masuk ke dalam dan membawakan sepatu dari Kemal dan Kadir. Pada food memperingatkan cucunya untuk tidak berisik karena ia sedang ada tamu. Pada food memberikan arian untuk Selim. Kedatangan Selim saat itu adalah untuk bertanya perihal orang yang bernama Kefser. Raut wajah pada food berubah seketika. Ia bertanya bagaimana bisa Selim tahu tentang Kefser. Selim pun mengatakan jika dirinya tidak tahu namun petugas kebersihan sekolah berniat untuk mencari wanita itu. Pada food memberitahu jika Kefser sudah banyak membantunya. Ia merupakan wanita suci yang mau membantu dengan imbalan emas namun emas itu tidak dipakainya sendiri. Selim bertanya di mana ia dapat menemukan wanita itu. Ketika pada food hendak menjawabnya, terdengar keributan dari dalam kamar cucunya. Pada food segera memeriksa apa yang terjadi. Sosok yang menyerupai kader dan kemal mengatakan jika da food tidak boleh memberitahu keberadaan dari dukun Kefser. Dan jika da food memberitahunya, ia tak akan pernah melihat cucunya lagi. Mendengar ancaman itu, pak da food pun menolak memberikan informasi pada Selim. Ia mengatakan jika dirinya lupa karena sudah lama tak menemui wanita itu. Selang beberapa langkah, terlihat pak da food menyusul Selim dan kali ini memberitahu jika Kefser berada di desa yang bernama Gelin Kuyu. Ternyata, sosok pak da food itu adalah jelmaan dari Hoja Burhan yang memberikan info pada Selim. Rehan yang sudah tersadar pun diberikan infus di tangannya. Ia meminta Hulia dan Busra untuk tidak memberitahu ayahnya jika dirinya tengah hamil. Hulia mencoba menanakan Rehan sementara Busra pergi untuk menelpon Selim. Sayangnya, sambungan telepon tak dapat tersambung. Busra mendekati pahasan yang berada di bengkel kerjanya. Ia memberitahu jika Rehan baik-baik saja. Pahasan sangat berterima kasih pada Bursa. Ia tak menyangka anak dari sahabatnya dulu sudah menjadi dokter. Pahasan mengatakan jika Busra tinggal di kampung, mungkin ia akan menjadi saudara dari Rehan sama seperti ia dengan Abdullah. Selim menelpon Bursa menanyakan keadaan. Bursa memberitahu jika ia sedang berada di rumah Rehan karena gadis itu keracunan makanan. Mereka berdua pun janji temu satu jam lagi. Bursa kembali bertanya Pak Hasan tentang bagaimana ayahnya meninggal. Hasan mulai menceritakan jika tak ada orang yang tahu bagaimana ayah dari Bursa meninggal dunia. Yang terburuk adalah ia hanya menemukan tubuh dari Abdullah ketika pulang dari mencari kayu. Tubuh Abdullah ditemukan terkapar di air mancur dekat pohon arah. Hasan kemudian menyangka jika Abdullah mempunyai penyakit yang disempunyikannya. Sayangnya anggapan itu salah karena tak ditemukan tanda Abdullah menderita suatu penyakit. Bursa yang mendengar hal itu pun cukup shock dan ia pun pamit undur diri. Di tempat lain, seorang jemaah mendatangi Hujayahya untuk berkonsultasi. Ia mengeluhkan semenjak kedatangan Bursa, desa menjadi tidak damai. Masalah selalu datang silih berganti. Hujayahya menjelaskan jika warga yang lain mengeluhkan hal yang sama. Ia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa meminta pertolongan dari Allah. Warga mulai mendesak untuk mengusir Bursa dari kampung mereka. Namun Pak Yahya meminta untuk tidak terburu-buru. Ia akan berdoa berharap mendapatkan petunjuk. Hulia, Halil, dan Bursa pamit kembali ke klinik pada Pak Hasan. Bursa tak ikut dengan Hulia dan akan jalan kaki karena Selim akan menjemputnya. Selim mengajak Bursa bersantai di pinggir kali. Bursa bercerita di mana Rehan minum Hena untuk menggugurkan kandungan. Minuman itu menjadi sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Untungnya Rehan bisa selamat dan tidak meninggal. Selim pun menceritakan jika dirinya sudah berbicara dengan sang ayah. Ia terkejut ketika ibunya mengatakan kalau Selim bukan anak dari Cemal. Bursa yang mendengar hal itu cukup terkejut. Ia bertanya bagaimana bisa ibu dari Selim berkata demikian. Selim sendiri tak tahu hal itu dan ia menganggap jika bunuh diri ibunya adalah sebuah bentuk dari hukuman. Bursa bertanya tentang hal lain yang dikatakan ayah Selim. Selim menjawab jika Cemal memberitahu tentang wanita bernama Kefsir yang tinggal di desa Geilinkuyu. Ia akan pergi esok hari setelah mengajar. Bursa pun bersedia menemani Selim untuk menemui dukun wanita yang bernama Kefsir itu. Bursa juga menceritakan keluh kesannya di mana ia tahu tempat sang ayah meninggal. Tempat yang ia impikan sejak Cil di air mancur dekat dengan pohon arah. Bursa mengatakan jika ia dan Selim menjalani kehidupan yang sama di mana dipenuhi dengan kesedihan rasa sakit dan kejutan buruk. Saat mereka hendak berciuman, sosok hujaburan muncul di belakang Bursa dan sosok kakek Bursa muncul di belakang Selim. Mereka pun mengurungkan niat untuk mesum di sana. Sementara itu, Pak Davut mendatangi Pak San untuk berbincang santai. Pak San memberitahu jika anaknya keracunan makanan. Untungnya, Bursa datang bersama dengan Hulia dan memberikan pertolongan pertama. Pak Davut justru mengkhawatirkan kabar dari Ali. Polisi sudah membawa jasadnya selama dua hari namun tak ada kabar kelanjutan kasusnya. Pak San mencoba menanakan Davut agar tidak terlalu cemas. Davut menanyakan rumor yang disebar oleh Turkan di mana Bursa adalah gadis yang terkutuk. Hasan tak setuju dengan hal itu karena Bursa merupakan orang yang baik. Davut pun setuju dengan hal tersebut dan menurutnya lebih baik jika jatuh dalam danau penuh ular daripada menjadi bahan pembicaraan Turkan. Sebelum pamit, Pak Davut meminta papan untuk menutup kaca jendela yang pecah. Pagi itu, Halil mendatangi rumah Aziz untuk meminta kunci gudang klinik. Aziz tidak terlihat lagi patah nyedungnya setelah ketahuan menghamili Raihan. Hatice memberitahu jika Aziz sedang pergi ke kota dan akan kembali ketika malam menjelang. Davut menutup jendela kamar cucunya dengan papan kayu agar tidak ada sinar matahari yang masuk. Kadir dan Kemal kembali muncul. Yang mengatakan jika warga desa ingin mengusir Bursa. Sosok yang menyerupai cucunya itu meminta Davut untuk mencegah hal tersebut. Pria tua itu hanya bisa menuruti permintaan dari cucunya. Hatice yang ada di dalam rumah mulai menghancurkan jimat mata iblis. Aziz yang datang menanyakan apa yang dilakukan neneknya itu. Hatice Aziz untuk diam karena ia merasa cucunya itu tak akan pernah mengerti. Hatice juga memberitahu jika Halil datang untuk mencari Aziz. Malam itu Selim mengantar Bursa sampai ke rumah. Ketika ia pulang dan tidur Selim mengalami mimpi aneh di mana ia dan Bursa menikah dan berada di air mancur. Di sana ada juga Elif dan juga Ali yang menyambut mereka berdua. Kejadian mengerikan itu dialami oleh Bursa dan Selim hingga mereka terbangun dari mimpi buruknya. Pagi itu Selim bangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ia mendapat ayahnya yang kini sudah terlihat tak mempunyai beban setelah menceritakan asal-usul dari Selim yang sebenarnya. Di tempat lain Bursa yang hendak berangkat menuju ke klinik dikejutkan dengan Selim yang tiba-tiba muncul. Selim mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Bursa sebelum berangkat menuju ke sekolah. Bursa sangat senang dengan kedatangan Selim pagi itu. Raut wajah Selim yang kelisah membuat Bursa bertanya-tanya apa yang terjadi. Selim menceritakan tentang mimpi buruknya semalam yang menurutnya terasa sangat realistis hingga ia tak bisa melupakannya. Bursa semakin penasaran dengan cerita mengerikan dari Selim. Selim memberitahu jika ia dan Bursa berada di air mancur dekat dengan pohon arah. Selain itu juga ada Ali dan Elif yang melihat mereka. Bursa menambahkan jika mereka juga menikah dan terdapat beberapa wajah mengerikan. Wajah-wajah itu menata mereka dan Bursa tertawa dengan sangat mengerikan. Selim cukup terkejut mengetahui Bursa juga mengalami mimpi yang sama dengannya. Bursa yang ketakutan pun memeluk Selim yang semakin bingung. Selim merasa itu semua tak seperti mimpi. Ia merasa hidup di dalam mimpi itu. Bursa bertingkahnya dengan mengatakan terlepas dari semua hal mengerikan itu ia merasakan sesuatu keindahan. Selim pun mengajak Bursa untuk bergegas berangkat karena anak di sekolah pasti sudah menunggunya. Dalam perjalanan itu Bursa bertanya akan kemana mereka berdua nanti malam. Selim memberitahu jika ia akan pergi ke desa yang bernama Gelin Kuyu. Sebuah nama desa yang cukup aneh menurut Bursa. Selim memberitahu jika nama desa diambil dari peristiwa 90 tahun lalu dimana gadis yang baru menikah akan bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sumur. Sementara itu di klinik Halil tengah menunggu kedatangan dari Bursa. Hulia mendatangi Halil dan bertanya tentang Ajis. Halil memberitahu jika Ajis tidak akan berani lagi datang ke klinik. Ia juga telah mendatangi rumahnya kemarin namun Ajis tak ada di dalam rumah. Halil dan Hulia sangat kesal dengan tingkah Ajis. Ia juga mempertanyakan kegunaan Ajis berada di klinik mereka. Halil meyakini jika Ajis tak akan pernah datang lagi ke klinik. Hulia juga sudah muak dengan apa yang Ajis lakukan pada Rehan dan tak ingin melihat wajahnya lagi. Tak berselang lama Bursa sampai di klinik. Mereka pun bergegas masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Di tempat lain Ajis menemui warga dan mengompori jika Bursa adalah sumber masalah yang ada di desa mereka. Ia sangat ingin Bursa pergi segera dari desa Berderem. Ajis menakuti warga desa dan mengatakan jika semakin lama Bursa berada di desa maka mereka semua akan terkena kutukan mengerikan. Ia berharap Hujayah bisa segera mengambil tindakan. Di kelas sendiri para murid terlihat tak begitu bersemangat setelah kematian dari teman sekelas mereka yang bernama Ali. Pak Salim pun mengajak anak-anak untuk bermain di luar dengan memainkan permainan kesukaan dari Ali. Ali'nin yüzünü görmüşler, felaketmiş. Azis terus mendatangi warga desa guna mencari cara agar Bursa bisa diusir dari desa mereka. Ia juga mengatakan jika sebenarnya Ali meninggal karena terkena kutukan setelah Bursa datang ke desa. Ia memberitahu para warga untuk tidak mendekati klinik apalagi berbicara dengan dokter itu. Bursa yang berada di klinik tengah bersantai menikmati pagi yang dingin. Hulia datang dan memberitahu jika Azis tak akan pernah datang lagi ke klinik. Bursa menanyakan keadaan dari Rehan pada Hulia. Hulia memberitahu jika Rehan baik-baik saja namun Azis terus menghubungi Rehan. Ia takut jika Azis akan melakukan hal yang nekat. Hulia bertanya pada Bursa tentang pertemuannya dengan Salim kemarin. Bursa memberitahu jika Salim mengajaknya pergi ke tepi sungai dengan pemandangan yang sangat indah. Ia juga menceritakan jika Salim mengajaknya untuk pergi ke desa Gailin Kuyuh. Hulia terkejut mendengar nama itu dan penasaran apa yang akan Salim lakukan di desa itu. Bursa tak bisa menjawabnya karena ia sendiri tak tahu apa yang akan Salim lakukan. Di sekolah, anak-anak bermain di luar dan memainkan permainan kesukaan dari Ali. Pak Davud datang dan mengajak Salim untuk berbicara berdua. Pak Davud memberitahu jika ada rumor di desa mereka yang disebar oleh Bibi Turkan. Rumor yang mengatakan jika Bursa telah dikutuk. Kedatangan Pak Davud adalah untuk memperingatkan Salim agar berhati-hati. Karena rumor lain mengatakan jika Salim semakin mesra dengan dokter Bursa. Davud memperingatkan Salim karena mereka tak akan tahu apa yang akan warga desa lakukan dengan beredarnya rumor tersebut. Ia akan berusaha berbicara dengan Hoca Yahya agar apa yang dirumorkan tidak menjadi sebuah malapetaka. Hati C, kala itu tengah menaburkan remahan jimat mata jahat pada daging untuk menolak sebuah kutukan. Padavud datang ke Hoca Yahya dan mengatakan tentang rumor yang terjadi di desa mereka. Pak Yahya sendiri ternyata sudah mengetahui dari tiga bahkan empat orang. Dan ia sangat setuju dengan rumor tersebut dan berada di pihak mereka. Padavud yang mendengar hal itu terlihat kesal. Ia menyarankan Pak Yahya untuk tidak mengikuti warga desa menjelekan orang dengan rumor yang tak masuk akal. Padavud memperingatkan jika orang-orang akan percaya dengan perkataan dari Yahya karena ia merupakan Hoca. Padavud meminta agar jangan mempercayai rumor itu. Ia juga memaksa Hoca Yahya untuk mengumpulkan warga setelah sholat isa dan memperingatkan agar mereka tidak mempercayai rumor yang ada. Pak Yahya bergegas pergi tanpa menjawab apapun. Aziz kembali menelpon Reyhan dan mengajak untuk bertemu dengan wanita yang bisa menggugurkan kandungan. Sayangnya Reyhan menolak ajakan dari Aziz karena ia akan pergi ke rumah sakit bersama dengan busra esok hari. Aziz sangat tak setuju dengan ide dari Reyhan. Ia takut jika paman dari Reyhan tahu atau warga desa mengetahuinya. Reyhan bersikeras jika ia tak akan pergi ke tempat wanita yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Reyhan juga memutuskan hubungan dengan Aziz karena sudah merasa tertipu. Aziz mencoba menegaskan pada Reyhan jika ia sangat mencintai Reyhan dan tak ada orang lain yang melakukan sama seperti dirinya. Ia berjanji akan segera menemui Pak Hasan dan membicarakan pernikahannya dengan Reyhan. Sore itu Selim datang ke klinik dan segera mengajak busra untuk pergi bersama. Busra yang tengah bekerja pun bergegas dan berpamitan dengan Halil dan Hulia. Halil bertanya pada Hulia tentang perginya Busra. Hulia memberitahu jika mereka berdua akan pergi ke desa Gailin Kuyu. Halil heran dengan apa yang dilakukan mereka di desa tersebut. Hulia mengatakan jika Selim hendak mencari seorang wanita dan Pak Dawud memberikan alamat dari wanita yang dicari oleh Selim. Halil bertanya tentang rumor yang terjadi di desa mereka pada Hulia. Hulia sendiri sebenarnya mengetahui rumor itu namun ia tak memberitahu pada busra. Halil sangat muak dengan rumor tersebut. Ia yakin jika turkanlah yang menyebar dan juga ditambah oleh Ayis yang suka melebih-lebihkan. Halil mengatakan rencananya jika ia akan berbicara dengan Pak Dawud sehingga Ayis bisa diberhentikan bekerja di klinik. Dalam perjalanan menuju desa Gailin Kuyu, Selim memberitahu tentang rumor yang ada di desa pada busra. Ia mengatakan jika kejadian mengerikan yang terjadi di desa akhir-akhir ini adalah karena kedatangan dari busra. Bibiturkanlah yang menjadi dalang dibalik rumor mengerikan yang tersebar di desa Berderem. Busra sendiri sebenarnya mulai yakin jika apa yang terjadi ada hubungannya dengannya. Selim sangat tak setuju dengan hal tersebut. Ia yakin jika apa yang terjadi karena sudah takdir Tuhan. Busra pun bertanya tentang arti mimpi mereka yang sama karena menurutnya itu adalah suatu yang sangat aneh. Selim tak mampu menjawab pertanyaan itu karena ia sendiri tak yakin dengan apa yang terjadi. Di dalam masjid, Hojah Yahya memberikan cermah pada para jemaat setelah sholat isya. Ia justru menyetujui rumor yang ada di desa dan tak menghiraukan peringatan dari Pak Dawud untuk tidak membenarkan rumor yang beredar. Bahkan, Hojah Yahya dengan gamblang mengizinkan jika busra diusir dari desa mereka, meski dengan hal itu masalah tetap akan ada. Selesai sholat, Aziz sangat berterima kasih dengan Hojah Yahya seolah ia mendapat dukungan penuh untuk mengusir dokter itu dari desanya. Sesampainya di desa Gelinkuyu, Selim bertanya pada beberapa orang di jalan letak keberadaan dari wanita bernama Kefsir. Sayangnya, warga di sana tidak menjawab dan justru menatap busra dan Selim dengan tatapan tajam. Mereka berdua pun lanjut perjalanan hingga sampai di pinggir sungai. Selim dan busra keluar dari mobil dan mereka melihat ada seorang warga yang memberitahu keberadaan dari Kefsir. Warga itu mengatakan jika wanita yang Selim cari ada di gua bawah bukit. Setelah Selim dan busra pergi, warga itu berubah menjadi Hojah Burhan. Selim dan busra mulai masuk ke dalam gua. Busra sangat takut dan mengajak Selim untuk kembali. Namun, Selim harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya di masa lalu. Kala itu, Kefsir tengah memuja sosok patung yang ada di sana. Begitu melihat Selim dan busra, Kefsir langsung mengusir mereka berdua untuk segera pergi. Wajahnya penuh luka dan memperlihatkan ekspresi bahwa dirinya sangat ketakutan. Selim tak mau menyerah dan ia memperkenalkan diri dan bertanya tentang siapa Kefsir yang sebenarnya karena ibunya menyebut nama wanita itu sebelum mati. Kefsir tak menjawab dan hanya meminta Selim untuk segera pergi dengan wajah yang ketakutan seolah ia terus diserang oleh entitas tak terlihat. Busra yang merasa kasihan mengajak Selim untuk pergi meninggalkannya. Selim terus bertanya tentang siapa Kefsir yang sebenarnya. Dengan penuh ketakutan, Kefsir memberitahu jika ia tak bisa mengatakannya karena jika tidak maka lidahnya akan dipotong. Busra dan Selim pun memutuskan untuk pergi. Namun sebelum keluar, Kefsir menanyakan tentang Melike, ibu dari Busra, apakah masih hidup? Busra sangat terkejut ketika wanita itu mengetahui nama ibunya. Seketika Kefsir menjadi kaku dan mendapat serangan dari sosok makhluk astral pujaannya. Dalam perjalanan pulang, Busra semakin bingung bagaimana wanita itu bisa mengenal ibunya. Di dalam gua sendiri, bareng benda mulai bergetar dan wajah Kefsir menjadi mengerikan. Kader yang pulang ke rumah bergegas memberitahu bibiturkan jika Busra merupakan pertanda buruk dan meminta untuk menjauhinya. Kader sangat senang mengetahui hal itu. Menurutnya, berkat bibiturkan warga desa menjadi terbuka matanya dan sadar dengan apa yang terjadi. Sayangnya, wajah bahagia tidak terpancar dari wajah bibiturkan. Ia justru ketakutan dan meminta ponakannya untuk tidak membicarakan tentang Busra lagi. Kader terlihat tidak senang karena ia sangat menyukai pembicaraan orang dan kini sang bibiturkan melarangnya. Ketika kader berbalik untuk menggantungkan jaket, tiba-tiba bibiturkan sudah berdiri dengan mata yang melotot. Ketika didegati, leher turkan patah dan ia pun mati. Serangan itu juga membuat kader mati dengan wajah yang mengerikan. Busra yang pulang ke rumah pun terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Sementara Selim kembali mendatangi Hoja Burhan untuk memberikan perkembangan. Ia memberitahu jika sang ayah telah menceritakan kejadian yang menimpa ibunya. Sang ibu mengutuk wanita bernama Kefsir sebelum ia gantung diri. Selain itu, dirinya juga sudah bertemu dengan wanita itu yang sayangnya Kefsir tak mau berbicara. Hoja memberitahu jika mereka tak mengizinkan Kefsir untuk berbicara. Selim sendiri tak mengerti siapa yang dimaksudkan mereka oleh Hoja Burhan. Busra yang tak bisa tidur pun menelpon sang ibu dan bertanya tentang wanita bernama Kefsir. Namun, jawaban ibunya justru membuat Busra bingung. Malam itu, ia tak mendapatkan jawaban sama sekali. Selim kembali bertanya pada Hoja Burhan tentang mimpinya dan mimpi Busra yang sama. Hoja Burhan memberitahu jika ada rahasia dari Selim yang berada di gudang depan rumah dari Busra. Ia meminta Selim untuk datang ke sana dan menggali tanah yang ada di gudang itu. Hoja memperingatkan Selim untuk tidak takut dengan apa yang akan Selim lihat nantinya. Selim masih tak mengerti apa maksud dari semua ini. Hoja tak menjawab dan tetap menyuruh Selim untuk menggali tanah terlebih dahulu. Pagi itu, Hulia mengamati dari dalam klinik untuk melihat keadaan desa. Ia menemui Busra yang sedang berada di perapian untuk membuat minuman hangat. Tiba-tiba, salah seorang warga datang dengan terburu-buru. Ia anda masuk ke dalam klinik, namun sayang rumor yang beredar di desa membuatnya takut untuk mendekat ke Busra dan memilih memanggil Halil melalui jendela. Pria itu memberitahu jika bibiturkan dan kader meninggal dengan cara tak wajar. Polisi sudah ada di sana dan ia meminta Halil untuk datang. Halil berniat untuk mengajak Busra namun pria itu melarang dan meminta Halil datang seorang diri. Halil pun kembali ke klinik dan memberitahu apa yang terjadi. Busra yang berniat untuk datang pun dilarang oleh Halil dan meminta berada di dalam klinik bersama dengan Hulia. Setelah Halil memeriksa, jasad dari bibiturkan dan kader pun segera dibawa masuk ke dalam mobil ambulan. Halil bertanya pada komandan tentang kronologi yang terjadi. Sang komandan menjelaskan jika Suat suami dari kader pulang setelah mabuk dan menemukan istri dan bibinya sudah meninggal dengan wajah mengerikan. Karena mabuk dan tak ada saksi lain, Suat pun ditahan sebagai saksi dan bisa berubah menjadi tersangka. Menurut komandan, kader dan turkan meninggal karena terkena pukulan mematikan di wajahnya. Sementara itu, Busra dan Hulia cemas menantikan kabar dari Halil yang belum kembali. Mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan bibiturkan dan juga kader. Busra merasa warga sudah tak menginginkan kehadirannya di desa. Ia melihat tatapan pria yang datang yang terlihat sangat membenci dirinya. Tak berselang lama, Halil datang. Ia langsung memberitahu jika semuanya kacau. Kepolisian membawa Suat untuk dijadikan saksi dan bisa naik menjadi tersangka. Suat sendirilah yang menelpon polisi setelah sadar dari mabuk dan mengetahui jika istri dan bibinya sudah tak bernyawa. Tak ada yang tahu tentang kejadian sebenarnya. Halil mengatakan jika wajah keduanya berwarna ungu. Hulia berpikir, jika tak mungkin Suat yang melakukan itu. Meski pria itu seorang pemabuk berat, ia yakin jika Suat tak berani untuk berbuat jahat. Halil memperingatkan Busra untuk tidak pergi sendirian karena orang-orang memulai rumor konyol. Busra tahu hal itu karena Selim sudah memberitahunya kemarin malam. Halil pun pamit untuk mulai melanjutkan pekerjaan. Selim yang sedang mengajar terngiang perkataan Hoja Burhan tentang ada rahasia miliknya yang dikubur di dalam gudang depan rumah Busra. Hoja meminta Selim untuk menggali tanah itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang ada di sana. Selim pun meminta muridnya untuk mengumpulkan tugas dan bergegas pulang ke rumah. Aziz kembali tak masuk kerja dan berada di rumah bersama dengan sang nenek. Hatice mengatakan jika dirinya tidak sedih jika Turkan yang meninggal. Namun ia justru merasa kasihan dengan kadir karena usianya yang masih muda. Aziz tak peduli dengan kematian dari Turkan maupun kadir. Ia memiliki masalah yang jauh lebih penting. Ia memberitahu jika wanita yang disarankan neneknya belum menghubunginya lagi. Ia tak sanggup lama-lama lagi karena akan membuang-buang banyak waktu. Nenek pun akan membantu Aziz untuk menghubungi temannya kembali. Dan menurutnya masalah Aziz adalah masalah yang sepele. Ia meminta yang terpenting Aziz menjaga jimat dengan benar. Aziz pun menelpon Rehan dan mengajak untuk kembali bertemu. Rehan segera berpamitan dengan ayahnya dan mengatakan jika dirinya akan pergi bertemu dengan Busra untuk berterima kasih. Bahasan pun menitipkan salam untuk Busra pada anaknya. Bahasan sama sekali tidak terpengaruh dengan rumor yang ada di desa. Sementara itu Pak Davut mendatangi Imam Yahya dan mempertanyakan makhluk dari Yahya yang menentangnya. Pak Davut merasa jika Pak Yahya menambah besar masalah yang ada di desa mereka. Pak Yahya pun membela diri dengan mengatakan jika ia memberitahu apa yang ia yakini. Menurutnya desa menjadi tidak damai setelah datangnya dokter Busra. Padavut kembali mempertegas jika Busra merupakan orang pendiam dan juga banyak membantu orang. Namun setelah gosip mulai menyebar tiba-tiba semua orang menjadi berbalik menyerangnya. Pak Yahya tak setuju dan mempertanyakan jika nasib turkan ada hubungannya dengan Busra yang membuatnya mati dengan tak wajar akibat dia yang memulai rumor itu. Padavut hanya memberitahu jika semua itu adalah takdir. Padavut mengancam Pak Yahya jika ada sesuatu yang terjadi pada Busra maka Pak Yahya yang harus bertanggung jawab karena turut menyebar rumor tentang kutukan. Sayangnya Pak Yahya tetap pada pendiriannya dan ia akan terus melakukan apa yang ia yakini. Ayis menunggu Raihan di tempat biasa. Begitu Raihan datang Ayis segera mengajaknya untuk bergegas pergi. Sementara itu Halil memberitahu Hulia jika wajah dari turkan dan kadir sangatlah mengerikan. Menurutnya kematian dari kadir dan turkan sangat tidak wajar. Ia sendiri tak paham dan meyakini jika Suat tak akan melakukan hal sejahat itu. Hulia menegaskan jika ibunya memberitahu untuk terus berhati-hati. Meski ia sudah menjelaskan panjang lebar namun ibu Hulia sudah termakan oleh rumor yang berasal dari desa. Hulia meminta Halil untuk tidak membicarakan hal itu. Halil berdali jika itu tak ada hubungannya dengan Busra. Tiba-tiba Raihan datang dengan sempoyongan. Segera dibawanya masuk gadis itu. Busra bertanya apa yang terjadi. Raihan menjelaskan jika Ayis mendang perutnya dengan keras. Selain itu, Ayis juga memukul wajahnya ketika Raihan mencoba untuk berteriak. Busra segera melakukan tindakan. Di tempat lain, Selim datangi rumah Busra dan ia masuk ke dalam gudang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum memasuki gudang itu, Selim teringat ketika ia mengantar Esra kembali ke rumahnya. Kala itu, Esra sangat senang karena mereka akan segera menikah minggu depan. Esra mengajak Selim untuk masuk ke dalam rumah, namun Selim menolak tawaran dari tunangannya itu. Selim menggali tanah yang ada di dalam gudang tersebut. Di tempat lain, Busra mengobati Raihan yang mengalami keguguran setelah perutnya ditendang keras oleh Ayis. Raihan merasa sangat tertipu dengan Ayis yang menjanjikan akan menikahinya. Selim yang terus menggali menemukan tulang belulang manusia. Ia kemudian teringat dengan kejadian yang menimpa Esra. Ternyata setelah Selim mengantar Esra kembali ke rumahnya, Selim kembali mengetuk pintu. Namun dalam keadaan yang kerasukan, ia masuk dan langsung mencekik Esra hingga meninggoy. Tubuh Esra dibawa masuk ke dalam gudang dan dikuburkan di dalam sana. Para kuda menjadi saksi atas apa yang Selim melakukan pada Esra. Selim pun sadar atas apa yang terjadi. Ia berteriak ketakutan, menyesal atas tindakannya selama ini. Sementara itu, Ayis datang bersama dengan warga desa ke klinik untuk mengusir Busra. Halil yang tahu hal itu meminta Hulia dan yang lain untuk tidak keluar dari klinik. Busra dan yang lain kebingungan dengan apa yang terjadi. Halil mendatangi Ayis sebagai provokator yang menuntut Busra untuk pergi dari desa mereka. Halil mencoba permegu agar mereka tidak bertindak sembarangan. Sayangnya, Ayis dan warga bersikeras untuk mengusir Busra karena jika tidak mereka akan mengepung klinik hingga Busra pergi. Halil mencoba berbohong dan mengatakan jika Busra pergi bersama dengan pihak kepolisian. Aziz tetap bersikeras akan menunggu hingga Busra datang kembali. Halil kembali masuk ke dalam klinik dan menelpon ke polisian serta pada food jika warga desa menyerbu klinik dan berniat untuk mengusir dokter di sana. Halil pun memberitahu Busra dan Hulia jika Aziz datang membawa warga desa dan hendak mengusir dokter Busra. Mendengar hal itu, Busra sangat terkejut dan tak menyangka jika warga desa bertindak terlalu jauh. Halil kembali menemui warga dan kali ini ia menatap Aziz dengan penuh kejengkelan. Tak berselang lama, pada food datang dan ia bertanya apa yang dilakukan warga berkumpul di klinik. Aziz menjawab jika mereka ingin Busra pergi dari desa. Pada food pun meminta warga untuk bubar namun sayang mereka masih teguh pendirian dan merasa mendapat dukungan dari Hoja Yahya. Halil yang sudah sangat kesal pun mengajak Aziz untuk menyingkir terlebih dahulu. Ia berpura-pura ada di pihak Aziz hingga ketika sampai di belakang klinik Halil langsung menghajarnya. Halil mengancam Aziz setelah tahu perbuatan yang dilakukan pada Rehan dan juga telah memprovokasi warga desa untuk mengusir Busra dari sana. Ia sudah sangat muak melihat muka Aziz. Pihak kepolisian pun datang dan langsung membubarkan masa. Para warga satu persatu pergi meninggalkan klinik. Komandan memberitahu Pak Davut agar tidak ragu untuk menghubunginya jika terjadi suatu masalah. Aziz sangat kesal karena misinya tak berjalan sesuai dengan rencana. Selim yang kebingungan keluar dari kandang dan bergegas kembali ke rumah. Perasaannya berkecambu seolah tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia pun membawa mobilnya dan kembali ke kandang untuk mengambil sisa tulang belulang tubuh Esra. Ketika keadaan sudah mulai tenang, Hulia mengajak Busra untuk mengantar Rehan pulang dan ia meminta Busra untuk tinggal di rumahnya. Busra menolak hal itu karena takut jika keluarga Hulia akan terkena dampaknya. Hulia pun menyarankan Busra untuk menelpon Selim guna menemannya malam nanti. Sementara itu Selim yang tengah kalutah menjawab telepon dari Busra. Ia pergi menuju ke tebing pinggir laut untuk mengubur jasad dari Esra. Malam harinya, Busra tak dapat menghubungi Selim. Ia meminta Hulia untuk mengantar ke rumah Selim. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil untuk mengantar Rehan kembali ke rumah yang kemudian mengantar Busra menuju ke rumah Selim. Aziz kembali ke rumah setelah mendapat boge mentah dari Halil. Ia bergegas mencuci muka dan sang nenek menanyakan apa yang terjadi. Mengetahui muka cucunya yang bonyok, ia pun akan membuatkan herbal. Namun Aziz justru membentak Hatice dan menyuruhnya untuk pergi. Hatice mengetahui jika Aziz sama seperti ibunya yang berarti pertanda buruk. Hatice keluar dari rumah dan melihat seekor anjing memakan daging yang berisi campuran jimat mata jahat. Halil sampai di rumah Rehan. Hulia merasa kasihan pada gadis lugu Rehan yang ditipu oleh pria bejat seperti Aziz. Mereka pun mengantar Busra menuju ke rumah Selim. Halil menemani Busra masuk ke dalam karena takut jika Selim tak ada di rumah. Tak berselang lama, Selim pulang dan Halil bergegas pamit mengantar Hulia. Busra langsung bertanya pada Selim kenapa ia tak menjawab telepon darinya dan Halil itu membuatnya khawatir. Dengan raut wajah yang masih kalut, Selim memberitahu jika ia tak bisa mengatakannya sekarang. Busra masuk ke dalam mobil dan meminta Selim untuk mengantarkannya pulang. Jemal yang melihat Halil itu bergegas masuk ke kamar Selim dan mengambil foto Esma. Ia menyalahkan Esma atas apa yang terjadi. Foto itu pun dihancurkan begitu saja. Sesamanya di depan rumah, Busra mengajak Selim untuk masuk ke dalam. Tawaran itu sama seperti apa yang Esra katakan dulu. Tiba-tiba Selim mengatakan jika ia telah membunuh Esra. Busra yang mendengar hal itu sangat terkejut. Tiba-tiba raut wajah Busra menjadi kerasukan dan mengatakan jika Selim tak perlu memberitahu apa yang sudah dialaminya. Entah apa yang terjadi dengan warga desa yang mati, Busra yang kerasukan tak peduli sama sekali. Sosok yang merasuki Busra mengatakan jika ia tahu Selim membunuh Esra dan menguburkannya di dalam gudang. Semua yang Selim melakukan hanyalah untuk mereka berdua. Selim yang tak sadar jika Busra kerasukan pun mempertanyakan maksud dari perkataan itu. Mereka akan bersatu dan Busra mengatakan akan melakukan apapun agar mereka bisa bersama. Selim ketakutan dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk keluar dari mobil dan menenangkan diri. Busra tiba-tiba tersedah dan merasakan ada yang mengajal di tenggorokannya. Selim berteriak tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia sama sekali tak mengerti dan Busra mulai kesulitan untuk bernafas. Selim segera menghampiri dan menenangkan Busra. Di belakang Selim muncul kakek Fali secara tiba-tiba. Selim pun membawa Busra masuk ke dalam rumah tanpa tahu jika ada sosok di belakangnya. Selim mencoba menyadarkan Busra yang masih tak sadarkan diri. Ketika sadar, Busra bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Selim memberitahu jika Busra mengalami serangan. Namun sayang, Busra sama sekali tak mengingat apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Di saat yang bersamaan, Melike, ibu dari Busra datang dengan mengendarai mobil. Selim menenangkan diri dengan mengambil minuman dingin di dalam kulkas. Ketukan pintu terdengar dan Selim segera membuka pintu di mana Melike memperkenalkan diri sebagai ibu dari Busra. Ia menanyakan keberadaan Busra. Selim mengajak Melike dan memberitahu jika Busra berbaring tak berdaya. Ia membangunkan anaknya hingga beberapa saat Busra akhirnya tersadar. Selim menjelaskan jika Busra pingsan di tengah jalan dan ia membawanya masuk ke dalam rumah. Melike bertanya, siapa Selim? Pria itu pun memperkenalkan diri sebagai guru yang mengajar dari desa Berderem. Melike terkejut karena Selim berasal dari desa dan bertanya, siapa ibu Selim? Tanpa ragu, Selim menjawab jika ia anak dari Esma yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sekalibat, Selim melihat bayangan ibunya dari pantulan kaca jendela. Melike yang melihat tingkah Selim menjadi keheranan. Segera, Selim berpamitan untuk pergi dari rumah Busra. Sosok jaburan kembali muncul di samping rumah Busra. Di tempat lain, Aziz mendatangi rumah Pak Davut. Pak Davut pun bertanya, ada urusan apa Aziz datang ke rumahnya malam-malam setelah pagi tadi membuat keributan. Aziz meminta masuk ke dalam karena ada hal yang harus ia bicarakan. Aziz kembali menjelaskan jika ada yang salah dengan Busra. Semenjak kedatangannya ke desa, semua menjadi kacau dan tak ada kedamaian. Ia bahkan tak pergi kerja selama beberapa hari. Mendengar hal itu, Pak Davut bertanya alasan Aziz tidak pergi bekerja. Aziz merasa ketakutan dengan Busra dan mengagap jika dokter itu adalah jin atau iblis yang menjelma. Pak Davut pun sudah mulai muak dengan rumor yang ada. Aziz terus mendesak hingga membuat Pak Davut pun marah. Ia mengatakan jika Aziz sudah terlalu membuat banyak masalah. Ia juga tahu jika warga yang datang ke klinik adalah karena provokasi darinya. Pak Davut merasa terhianati karena selama ini ia memberikan pekerjaan pada Aziz di klinik dan kali ini ia justru menyelubuh klinik dengan warga desa. Pak Davut pun membetah jika mungkin Aziz mengalami delusi. Aziz yang mendengar hal itu tak terima dan mengatakan jika Pak Davut lah yang mengalami delusi. Selama ini warga membiarkan Pak Davut dalam delusinya tentang cucunya yang masih hidup. Warga desa tak pernah membahas itu agar Pak Davut tidak merasakan sedih. Aziz mengingatkan kembali jika cucu Pak Davut telah mati karena kecelakaan yang menewaskan anak dan juga mantunya. Aziz yang kesal pergi meninggalkan rumah Pak Davut. Pak Davut hanya bisa termenung melihat Aziz pergi dari rumahnya. Aziz yang kesal membuang baju yang sedang dijemur di depan rumah. Pada food masuk ke dalam kamar cucunya dan menangis di depan mayat Kader dan Kemal. Ia merasa tak berdaya jika tak ada cucunya yang menemani. Sementara itu Aziz yang pulang mendapat gangguan di mana ia melihat Rehan sedang menggendong baju yang keguguran. Selain itu sosok Kemal dan Kader muncul menanyakan kenapa Aziz mengecewakan kakek mereka. Serangan itu membuat Aziz meninggal seketika. Di tempat lain, Busra bertanya kenapa ibunya datang. Meliki memberitahu jika dirinya mempunyai firasat yang tak enak. Ia mengalami mimpi buruk semalam dan paginya langsung bergegas pergi ke desa. Busra sangat senang ibunya datang di saat situasi yang tengah kacau. Hati C yang berada di dalam rumah keluar untuk memeliksa daging yang ditapuri jimat mata jahat. Ia sangat senang mengetahui jika daging itu telah habis. Dari dalam rumah terdengar suara Aziz yang memanggilnya. Hati C segera mencari cucunya di setiap ruangan tiba-tiba. Di dalam rumah Busra, Meliki memberitahu jika mungkin dirinya lah penyebab dari ketidakbahagiaan Busra selama ini. Selama ini dirinya yakin jika Busra tak akan pernah mengalami kebahagiaan dalam hidup. Kehidupannya telah dikutuk. Awalnya, Meliki mengira semua akan berakhir ketika Busra kembali ke desa. Namun ternyata, kutukan itu justru sudah menanti Busra di desa Berderem. Sang ibu memberitahu jika Busra telah dikutuk dan kutukan itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Busra menjadi semakin tak mengerti apa yang dikatakan oleh ibunya. Meliki memberitahu jika dirinya telah melakukan hal yang terlarang. Dulu, Meliki menikah dengan Abdullah kurang lebih selama dua tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Mereka berusaha keras namun Meliki belum juga hamil. Seorang warga desa yang bernama Esma mempunyai masalah yang sama dengan dirinya. Meliki sebenarnya cukup terkejut ketika tahu jika Selim adalah anak dari Esma dan ia yakin jika takdir telah mempertemukan mereka berdua. Meliki memberitahu jika ada seorang penyihir yang bernama Kefsir dari desa tetangga. Mendengar nama Kefsir, Busra cukup terkejut karena ketika kemarin ia menelpon ibunya, Meliki menjawab jika ia tak tahu siapa Kefsir. Meliki justru balik bertanya kapan Busra menanyakan tentang Kefsir. Ia juga tak mendapat telepon apapun dari Busra semalaman. Busra menjadi semakin bingung karena ia yakin telah menelpon ibunya semalam. Ia melanjutkan cerita di mana Esma menemukan keberadaan dari dukun Kefsir. Esma meyakinkan Meliki untuk bertemu dengan Kefsir guna menutaskan masalah mereka. Kefsir akan datang ke desa dan ia membutuhkan lima gelang emas untuk dijadikan persembahan. Meliki awalnya takut jika suaminya akan mengetahui apa yang ia lakukan. Esma kembali meyakinkan jika mereka akan pergi dan kembali secara diam-diam. Kesempatan itu hanya akan datang sekali dan Kefsir tidak akan datang lagi ke desa mereka. Meliki mencoba bernegu namun Esma terus meyakinkan temannya itu. Mereka harus datang di malam hari di dekat air mancur pohon arah. Hari berikutnya ketika malam tiba, mereka diam-diam pergi menuju ke air mancur. Lima gelang emas pun diberikan sebagai syarat untuk menuntaskan hajat. Kefsir membawa mereka menuju ke tengah hutan dan berhenti di tempat gelap dan sepi di antara pepohonan. Kefsir mulai merapalkan mantra dengan banyak bahan dan juga penerangan yang mengelilinginya. Akhirnya sosok entitas yang dipanggil Kefsir masuk ke dalam raga dari Esma dan Meliki hingga akhirnya mereka berdua pun pingsan. Ketika sadar, Kefsir sudah pergi entah kemana dan mereka berdua pun tak mengerti apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya, keinginan mereka untuk mempunyai anak pun terkabul. Ketika Meliki pulang, Abdullah sudah duduk di sofa dan menanyakan dari mana saja Meliki pergi. Meliki menceritakan semua kejadian yang ia alami pada suaminya. Busra lahir setelah 7 bulan yang kemudian disusul oleh Selim 20 hari kemudian. Abdullah awalnya tak menerima keberadaan Busra dan tak mau mendekati anak yang bukan anaknya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Abdullah mulai menerima Busra dan mencintai seperti anaknya sendiri. Hingga suatu hari ketika Abdullah mencari Busra di air mancur, tubuhnya ditemukan keesokan harinya oleh Pak Hasan. Menurut Meliki, kematian dari suaminya merupakan akibat dari sebuah kutukan karena bertemu dengan dukun dan melakukan sebuah dosa. Busra menanyakan apa maksud dari semua itu dan apa kesalahannya sehingga ia menjadi sebuah kutukan. Meliki mengatakan jika kesalahan Busra adalah ibunya sendiri yang pergi menemui dukun untuk meminta anak. Busra yang benar kebenaran itu merasa kesal dan pergi kembali ke dalam kamar. Ia meminum obat penenang dan merasakan kepalanya yang terasa sangat pening. Meliki terlihat gelisah dengan apa yang terjadi. Ia kembali teringat kejadian masa lalu saat dirinya pulang setelah menemui Kefsir. Abdullah terlihat sangat marah dan berharap semoga yang diinginkan Meliki tidak menjadi kenyataan. Di tempat lain, Hulia berusaha menghubungi Busra namun ia sama sekali tak mendapat jawaban. Hulia bercerita pada Halil jika dirinya tak bisa menghubungi Busra dan ia sangat khawatir takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sementara itu, Selim pergi dan kembali menemui Hoja Burhan untuk menceritakan apa yang telah ia alami. Setelah menggali tanah di gudang depan rumah Busra, Selim mengakui jika dirinya telah membunuh Esra tunangannya. Hoja memberitahu jika Selim kini sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ia sudah siap untuk memberitahu Selim siapa jadi dirinya. Hoja tak memberitahu sebelum Selim menderita. Ia melakukan itu agar Selim bisa percaya dengan apa yang akan Hoja katakan. Selim pun bertanya siapa dirinya yang sebenarnya. Sebelum Hoja menceritakan, ia memberitahu jika ada orang lain yang harus mengetahuinya juga. Hoja meminta Selim untuk membawa Busra bersama dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Busra sendiri masih mengalami pening. Sosok kakek Fani muncul dan meletakkan tangan ke kepala Busra hingga akhirnya Busra mengetahui kejadian yang terjadi ketika suaminya meninggal. Malam itu ketika Erdem pamit untuk mencuci muka, Busra menunggu di sofa. Ia kerasukan dan memantrai suaminya itu untuk melakukan bunuh diri. Busra pun kembali ke sofa dan ketika sadar, ia mendatangi kamar mandi dan menemukan Erdem mati bunuh diri. Busra terbangun dan menangis sejadinya. Ia kini mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Busra mengetahui jika Erdem bukan mati karena bunuh diri, ia segera memberitahu sang ibu apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya telah menyihir sang suami dan membuatnya mengakhiri hidup. Mendengar pengakuan sang anak membuat Melike sangat terkejut. Ia tak mengerti apa yang dikatakan oleh Busra. Busra memberitahu jika kakeknya datang dan menunjukkan apa yang telah terjadi. Melike mengira jika Busra sedang bermimpi, namun ia meyakinkan sang ibu jika itu bukanlah merupakan mimpi. Busra sangat sedih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Melike menenangkan Busra dan memintanya untuk kereban. Tak bersalah lama, Selim datang untuk mencari Busra. Busra yang mendengar suara Selim segera datang dan menanyakan apa yang terjadi. Selim memberitahu jika Busra harus ikut dengannya menemui Hoja Burhan. Busra pun menanyakan siapa Hoja Burhan yang dimaksudkan Selim. Selim hanya memberitahu jika Hoja Burhan adalah orang yang bijak di mana ia mengetahui semua tentang mereka. Di tempat lain, Hulia yang khawatir dengan Busra mengajak Halil untuk mengunjunginya. Halil hanya bisa berharap jika Aziz tak membuat masalah dengan mengumpulkan para warga lagi. Nasib Aziz sama sekali belum diketahui warga jika ia meninggal di dalam kebun setelah menemui Pak Davul. Hulia dan Halil yang sampai di rumah Busra segera mencari keberadaan gadis itu. Ibu dari Busra memberitahu jika anaknya pergi bersama Selim menemui Hoja Burhan. Hulia kebingungan dengan nama Hoja Burhan karena ia sendiri tak mengetahui tentang Hoja yang bernama Hoja Burhan itu di desa mereka. Halil juga tak tahu ada Hoja bernama Burhan di sekitar mereka. Milikipun mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah menunggu Busra dan Selim kembali. Busra dan Selim sampai di air mancur pohon arah. Busra memberitahu Selim jika dirinya melakukan hal yang mengerikan di mana dirinya tak mengingat dengan jelas dan yang pasti ia telah membunuh Erdem. Selim sendiri juga tak mengerti dan memberitahu Busra jika mereka akan segera mengetahui jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Busra sempat berhenti menatap pohon arah seolah melakukan tindakan yang aneh. Selim bergegas mengajak Busra agar mereka bisa tahu apa yang terjadi. Di dalam rumah, Melikipun memberitahu kejadian ketika Busra pulang bersama Selim dan pingsan. Hulia mendesak Halil untuk menelpon Pak Davut guna menanyakan tentang siapa Hoja Burhan. Pak Davut kala itu sedang bermain dengan cucunya yang sudah mati. Ia segera menjawab telepon dari Halil dan mengatakan jika tak tahu menahu tentang Hoja Burhan. Bahkan di desa tetangga tak ada yang bernama Hoja Burhan. Pak Davut pun bertanya apa keperluan Halil mencari Hoja Burhan. Halil menceritakan jika Busra dan Selim pergi menemui Hoja tersebut. Namun karena Pak Davut tak tahu jadi ia akan bertanya pada orang lain. Busra dan Selim sampai di rumah terbengkelai tempat Selim dan Hoja Burhan sering bertemu. Mereka berdua duduk di depan Hoja Burhan. Sang Hoja meminta Busra untuk tidak takut padanya. Di samping Busra tiba-tiba muncul sosok kakeknya yang memberitahu jika Busra dan Selim akan mengetahui yang sebenarnya. Busra tak mengerti dan tampak sangat kebingungan. Hoja Burhan mengatakan jika Busra dan Selim akan sedikit kesulitan untuk memahami kebenaran yang akan ia katakan. Sebelum memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, Hoja meminta Busra dan Selim untuk percaya dengannya terlebih dahulu dan siap dengan apa yang akan ia katakan. Dimulai dengan mereka harus mengetahui kejahatan masing-masing. Selim yang diminta Hoja untuk menggali gudang dan tahu jika Selimlah yang telah membunuh Esra. Sementara Busra telah memantrai Erdem yang membuat Erdem bunuh diri. Hoja Burhan memberitahu jika selama ini ia selalu menampakkan diri sebagai wali dan pemandu Selim. Ia dan sosok kakek Busra selalu mengikuti layaknya malaikat melindung. Namun sayang, tujuan mereka berdua selalu menampakkan diri pada Busra dan Selim bukanlah untuk melindungi mereka. Busra dan Selim cukup kesulitan memahami perkataan sang Hoja. Hoja kembali melanjutkan penjelasan jika semua hal dimulai dari permasalahan yang dialami oleh Esma dan Melike di mana mereka tak mempunyai anak. Esma dan Melike pun pergi ke dukun yang bernama Kefsir agar bisa segera hamil dan memiliki keturunan seperti yang selama ini mereka idamkan. Cara dukun Kefsir membuat Esma dan Melike hamil adalah dengan memperbudak dan menggunakan dua entitas yang bernama Semhadis dan Ebyad dari dunia lain dengan hudam terlarang. Kefsir membuat Esma dan Melike hamil dengan dua entitas itu. Hingga delapan bulan kemudian, Busra dan Selim lahir ke dunia dengan memperbudak entitas yang tak bersalah dengan melakukan perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Hoja mengatakan jika ayah Selim dan Busra bukanlah dari dunia ini. Mengetahui hal tersebut, Busra sangat kebingungan dan tak mengerti sama sekali perkataan dari Hoja Burhan. Selim pun mempertanyakan apa mungkin jika ayahnya adalah jin. Hoja memberitahu perlahan jika ada banyak orang yang seperti Selim dan Busra dimana ayah dari orang itu bukan dari dunia manusia. Kakek Busra menambahkan jika anak dari jin bukan merupakan sebuah kutukan. Orang yang ayahnya bukan dari golongan manusia biasa disebut dengan El Amluk. Tubuh Busra dan Selim merupakan gerbang antar dunia dimana tubuh El Amluk memungkinkan jin ifrit untuk datang ke dunia guna membuat kejahatan. Sayangnya El Amluk tak menyadari kedatangan jin itu. Hoja menjelaskan dalam kasus Busra dan Selim ternyata mereka mengalami kutukan yang lebih mengerikan. Semua dimulai dari air mancur dengan pohon arah, tempat yang Selim dan Busra datangi namun mereka sama sekali tak mengingatnya. Berdengar hal itu, Busra dan Selim pun menyadari. Dulu mereka bermain dengan anak-anak di desa mencari kata di lapangan. Ketika teman-teman yang lain mencari kata di semak belukar, Selim dan Busra justru pergi mencari di dekat pohon arah hingga akhirnya teman-teman yang lain berhasil menemukan satu kata. Mereka berniat untuk kembali ke desa sebelum hari berubah menjadi suri. Salah satu bocil pergi mendatangi Busra dan Selim untuk mengajak mereka pulang. Namun Selim memberitahu jika ia dan Busra akan ada di pohon itu untuk sementara waktu. Hoja menjelaskan jika Jin Ifrit tidak mengizinkan mereka pergi dari pohon arah itu. Hingga akhirnya Jin tersebut masuk ke dalam tubuh Selim dan Busra. Kejadian itu hanyalah kebetulan karena Selim dan Busra yang merupakan El Amluk ada di pohon tersebut. Namun kebetulan itu justru merupakan kesempatan bagi Jin Ifrit yang akhirnya mengubah kehidupan dari Selim dan Busra menjadi sebuah mimpi buruk. Dua Ifrit yang masuk ke dalam tubuh Busra dan Selim bernama Teikel dan Liatli. Satu laki-laki dan satu perempuan di mana Jin itu telah diusir dari dunia mereka dan masuk ke dalam tubuh Selim dan Busra. Sore itu salah satu bocil memberitahu Abdullah jika Selim dan Busra berada di pohon arah dekat air mancur dan mereka berdua tak mau diajak pulang. Abdullah mendatangi Busra yang mulai dirasuki Ifrit. Namun ia justru mendapat serangan hingga meninggal yang kemudian tubuhnya ditemukan oleh Paman Hasan keesokan harinya. Pohon arah itu merupakan tempat Jin Ifrit datang ke dunia manusia setelah diusir dari dunia mereka. Dan pohon itu juga menjadi gerbang gaib antar dimensi. Tujuan dari Teikel dan Liatli yang merasuki tubuh Busra dan Selim adalah untuk meninggalkan dunia mereka seutuhnya. Mereka akan hidup dalam dunia manusia dan melanjutkan garis keturunan mereka berdua. Selim kini mulai mengerti tentang penampakan yang selama ini ia lihat. Hoca kembali menjelaskan jika waktu berjalan berbeda antara dunia manusia dengan alam gaib. Jin Ifrit merasuki tubuh Selim dan Busra ketika masih kecil dan waktu sudah berlalu puluhan tahun semenjak kecil. Namun bagi Jin Ifrit mereka hanya melalui beberapa menit saja. Yang artinya bagi Jin Ifrit itu baru merasuki tubuh Selim dan Busra beberapa menit lalu. Jin-jin itu mencoba menyatukan Selim dan Busra serta menghalangi orang lain untuk bersatu dengan mereka. Jin itu juga yang mempunyai rencana agar Busra kembali ke desa Berderem. Jin Ifrit Liatli adalah Jin yang merasuki Busra. Jin itu yang menyatukan Selim dan Busra guna melanjutkan keturunan mereka di dunia. Jin tersebut tak ragu untuk menggunakan tubuh orang lemah agar Busra dan Selim bisa bersama. Dimulai dari sotok gadis kecil yang ditemukan Selim di dalam hutan. Dan gadis itu merupakan sebuah alat yang dikendalikan agar Busra dan Selim bisa bertemu. Hal yang membuat Selim dan Busra jatuh cinta adalah karena niat jahat dari Jin Ifrit itu. Selim pun bertanya bagaimana dengan Ali yang juga meninggal. Hujam menjawab jika Ali juga merupakan sebuah alat. Jin itu mengendalikan Ali untuk membawa Selim dan Busra pergi ke pohon arah dekat air mancur dan menyatukan mereka di sana. Dan yang lebih buruk lagi kematian dari Ali adalah ulah dari Selim dan Busra yang kerasukan Jin Ifrit. Tiba-tiba Ali berteriak dan membuat Busra berkata tak jelas. Kakek Busra memberitahu jika Jin itu ingin membawa mereka menuju ke air mancur guna menunjukkan kekuatan dan kejahatan mereka pada orang yang mengusiknya. Busra bertanya kenapa Hujaburhan memberitahu tentang semua kejadian yang mereka lalui. Hujaburhan kembali menjelaskan jika tujuan mereka bukanlah untuk melindungi Busra maupun Selim. Tujuan mereka adalah untuk menjegah kutukan mengerikan dari Jin Ifrit itu menjadi kenyataan. Busra kembali bertanya siapa sebenarnya Hujaburhan. Dengan jelas sang Hujaburhan memberitahu jika ia merupakan alasan kenapa Busra dan Selim adalah El Amluk. Yang berarti Hujaburhan dan sosok kakek Busra adalah ayah mereka. Busra dan Selim merupakan keturunan dari Hujaburhan dan kakek dari Busra. Mereka berdua adalah Jin yang menyerupai manusia dengan orang terdekat agar Busra dan Selim bisa percaya. Busra dan Selim telah dikutuk semenjak lahir. Namun kutukan menjadi semakin mengerikan setelah Jin Ifrit merasuki tubuh Busra dan Selim. Tujuan dari Hujaburhan adalah untuk melenyapkan kutukan yang mengerikan. Baik kutukan yang dibawa Busra maupun kutukan dari Jin Ifrit. Perkataan Hujab mempunyai arti jika Selim dan Busra harus mengakhiri hidup mereka. Karena sebenarnya kehidupan yang Busra dan Selim alami adalah kebohongan dan mimpi yang mereka miliki adalah palsu. Tubuh mereka pun sudah dirasuki. Hujaburhan menjelaskan jika hanya Selim dan Busra yang bisa menghilangkan kutukan itu. Orang lain tak akan bisa menyentuh Busra dan Selim sama seperti warga yang berusaha mengusir mereka. Kutukan hanya bisa hilang dengan keinginan dari Busra dan Selim sendiri. Mereka tak boleh ragu dan harus yakin jika apa yang akan mereka lakukan adalah untuk kebaikan. Mereka diminta pergi ke air mancur. Hanya ada dua pilihan bagi Selim dan Busra yaitu menghentikan kutukan atau menuruti kemauan dari Jin Ifrit dan akan menyebabkan kejadian bencana di kemudian hari. Sayangnya tak ada pilihan yang baik bagi Selim dan Busra. Apapun pilihan yang Busra dan Selim buat pada akhirnya mereka berdua akan mati. Hoja meminta Selim dan Busra untuk mengorbankan nyawa demi tujuan yang baik. Jin Ifrit tidak akan membiarkan Selim dan Busra bersama orang lain. Namun Selim dan Busra juga tak boleh bersatu. Cinta dari Selim dan Busra merupakan sebuah kutukan karena mereka berdua telah dirasuki. Tiba-tiba tempat itu berubah menjadi perkebunan semablukar. Selim dan Busra berjalan menuju ke air mancur untuk mengorbankan diri di jalan yang baik dan mengakhiri kutukan. Namun di tengah jalan, Busra memberitahu Selim jika dirinya sangat takut. Busra mencoba menggoda Selim dan memintanya untuk kabur. Ia merasa mereka tak bersalah dan berhak untuk hidup bahagia. Busra terus menggoda Selim untuk tidak mengorbankan diri. Namun Selim sudah yakin dengan jalan yang ia ambil. Sayangnya semakin lama Selim mulai ragu dengan tindakannya. Ia pun berniat untuk memilih jalan yang tidak baik. Sesampainya di pohon, mereka pun menyatukan tekel dan liat-li. Namun ternyata, Selim tetap memilih untuk mengorbankan diri dan memilih jalan yang baik. Ia mengeluarkan entitas dari dalam diri Busra dan membuatnya mati seketika. Busra yang tersadar melihat Selim sudah terkapar tak bernyawa. Pagi harinya, pada food yang sadar pun mengeburkan mayat dari cucunya. Sementara Busra menjadi lindung dan kini akan menghadapi kutukan sampai ajal mencembut. Dan kisah pun berakhir.